Wiro Sableng 108, Hantu Muka 2 Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya Bastian Tito Episode, Hantu Muka 2 Sama dengan 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 sama dengan. Satu kurat-kurat raksasa itu tengah melayang pesat ke arah utara dan siap menukik menuju satu kawasan di mana terletak sebuah goa disebut Goa Wapualam Lamerah. Mendadak binatang ini keluarkan suara mengulik keras Di bawah sana, dari kelebatan rimba belantara tiba-tiba melesat satu cahaya putih Kalau saja penunggangnya tidak cepat bertindak, menarik kepala kura-kura ke belakang niscaya kepala binatang itu akan wancur Ada pembokong jahat di dalam rimba kata si penunggang kura-kura raksasa dengan rahang menggembung dan mata melotot tak berkesip Dia adalah seorang gadis berparas cantik, rambut digulung di atas kepala, mengenakan pakaian berwarna jingga Gadis ini rundukan kepalanya lalu berbisik pada binatang tunggangannya, Laocoklat, lekas kau melayang turun ke arah timur lalu berbalik dan terbang ke jurusan datangnya cahaya serangan tadi Seolah mengerti kura-kura raksasa bernama Laocoklat itu kepakan sayapnya demikian rupa hingga tubuhnya berputar ke arah timur Di satu tempat kura-kura terbang ini berbalik dan melesat ke bawah Menjelang mendekati kawasan dari arah mana tadi ada cahaya putih menyambar, gadis di atas kura-kura angkat tangan kanannya Aku mau tahu siapa yang kurang ajar berani mencari perkara lalu gadis ini pukulkan tangan kanannya Selarik sinar jingga menggebubu Di bawah sana kelihatan daun-daun dan ranting pepohonan amblas permentalan Sebelum daun-daun itu luruh ke tanah, kura-kura raksasa telah mendarat di satu tempat Gadis di atasnya dengan cepat melompat turun lalu menyelinap sebat di antara pepohonan Belum jauh bergerak, si gadis hentikan larinya Mukanya merah mengetam pertanda geram dua tangannya di kepal Dari mulutnya serta merta keluar suara bentakan Memang sudah kuduga kau rupanya yang racunnya Tapi sungguh tidak kusangka Bangsa pri itu ternyata mahluk pengecut yang tega mencelakai orang dengan jalan membokong orang yang dibentak tertawa-tawar Sesaat dia usap kepala angsa raksasa di atas mana dia berada lalu melompat turun Sambil rangkapkan dua tangannya yang bagus di atas dada Orang ini, yang adalah seorang gadis cantik bermata biru berkata dengan suara datar tenang-tenang saja Gadis genit dan kuang ahlu jelita Wahai! Tak ada yang berlaku pengecut, tak ada yang berniat membokong Kalau memang ada niat mencelakai pukulan sakti sinar putihku tadi pasti tak akan meleset mendengar ucapan orang Darah berpakaian jingga jadi tambah penasaran Peri angsa putih Katakan apa maumu Apa tamparanku beberapa waktu lalu masih kurang nyaman dan kau minta digebuk sekali lagi Seperti dituturkan dalam serial Wiro Sableng sebelumnya berjudul Hantu Tangan Empat Antara Luh Jelita dan Peri Angsap Putih telah terjadi bentrokan cukup hebat Luh Jelita kemudian membawa Wiro dengan kura-kura terbangnya Meninggalkan Peri Angsap Putih dengan perasaan dendam penasaran Dapat dimengerti kalau kini Seng Peri menghadangnya di kawasan Rimba Belantara itu Peri Angsap Putih tertawa panjang Luh Jelita, aku mencegatmu di tempat ini untuk menanyakan sesuatu Kemana kau bawa pemuda asing bernama Wiro Sableng itu? Apalah yang telah kau lakukan terhadapnya astaga Jadi hati serta pikiranmu rupanya masih belum lepas dari mengingat pemuda satu itu Luh Jelita geleng-gelengkan kepalanya Bukankah sudah jelas-jelas ku katakan dia tidak menaruh hati padamu Buktinya dia mau ikut bersamaku dan kau ditinggal begitu saja Sungguh aku tidak mengerti Lelaki itu suamimu bukan, kekasih juga bukan Mengapa merepotkan diri mencarinya merah padam paras peri Angsap Putih mendengar ucapan Luh Jelita Rasanya ingin dia melabrak gadis itu saat itu juga Luh Jelita, jika pemuda itu ikut bersamamu apa kau mengira dia suka padamu? Kau memang pandai merayu, kau menjual kecantikanmu dengan bedak genit dan bujuk rayu Selain itu kau juga memergunakan ilmu kepandayanmu secara keji, memaksanya ikut bersamamu Setelah itu pasti kau melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya Luh Jelita tertawa sambil sepasang alisnya dinaikan ke atas dan hidungnya dipencongkan Cemburu kau tidak dapat menyembunyikan rasa cemburu muahai peri Angsap Putih Padahal pemuda itu bukan suami bukan kekasihmu Hik, hik, hik Sungguh malang nasib muahai peri Angsap Putih Tak mendapatkan cinta di atas langit sana Sampai-sampai keleleran ke negeri latanah silam gadis bejat berhati busuk Dulu ku kira hanya kaum lelaki di negerimu saja yang mendapat julukan hidung belang Ternyata para gadisnya juga pantas mendapat julukan itu Satu di antaranya adalah kau Semua lelaki kau anggap bisa jatuh berlutut di hadapanmu Satu hari kelakau bakal kena batunya Huh, tak layak bagiku bicara lebih lama dengan manusia rendah sepertimu Habis berkata begitu peri Angsap Putih balikan tubuhnya Melangkah menuju kelak Putih Angsa Raksasa tunggangannya Peri Sinting Kau yang mencari pangkal sengketa memancingku di rimba ini Kalau pelajaranku tempoh hari belum cukup Biar ku beri pelajaran sekali lagi agar mulutmu tidak lancang Aku mau lihat apa kau masih bisa bicara lancang menghina Jika mukamu sudah ku robah menjadi mukasetan sosok luh jelita Tiba-tiba melesat ke arah peri Angsap Putih Sepuluh jari tangannya yang memiliki kuku-kuku cukup panjang menyambar ke depan Dari ujung-ujung kuku itu menderu kepulan asap berwarna jingga Yang diserang adalah wajah seng peri Sepuluh kuku iblis menggurat langit diseru peri Angsap Putih kaget Dia tahu betul keganasan ilmu yang dipergunakan luh jelita untuk menyerangnya itu Jangankan muka orang, batu keras sekalipun bisa hancur terkena cakaran sepuluh kuku itu Sambil berseru keras peri Angsap Putih cepat menyikir selamatkan wajahnya Bersamaan dengan itu dari sepasang matanya menyembur dua larik sinar biru Kini luh jelita yang terkejut terkesiap dan buru-buru bersurut sambil tarik pulang serangannya Us, us dua larik sinar biru memapas satu jengkal di atas jari-jari luh jelita Walau dia berhasil selamatkan dua tangannya namun tak urung luh jelita jadi terhuyung-huyung Karena kuda-kuda sepasang kakinya sempat goyah Selagi dia berusaha mengimbangi diri peri Angsap Putih memburu dan tangan kanannya berkelebat sangat cepat Gadis binal tukang rayu Aku kembalikan hadiah yang pernah kau berikan tempoh hari peri Angsap Putih berseru keras Lalu pelakak satu tamparan keras mendarat di pipi kanan luh jelita Gadis ini terpekik dan jatuh terduduk di tanah Darah berlelehan dari sudut bibirnya yang pecah Pemandangannya sesaat berkunang-kunang Tiba-tiba didahului suara menggembor luh jelita melompat bangkit Dua kakinya dikembangkan dan sedikit menekuk Mulutnya komat kamit sementara tangan kanannya yang diangkat ke atas diputar ke kanan Angin sedasyat puting beliung dan memancarkan sinar merah meneru keluar dari telapak tangan luh jelita Membuat peri Angsap Putih tersentak kaget Pukulan mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi teriak peri Angsap Putih Dari mana kau dapatkan ilmu itu kalau bukan dari hantu muka Dua dari mana aku dapatkan boleh kau tanyakan pada setan di neraka langit Ketujuh jawab luh jelita lalu tertawa bergelak Peri Angsap Putih palangkan dua lengannya di depan dada Sepasang matanya memandang tak berkesip begitu dia anggukan kepala dari tangan yang bersilang menyambar keluar satu gelombang sinar biru Menghantam laksana air bah memapasi sinar merah serangan luh jelita Inilah ilmu kesaktian bernama membalik langit mengulung bumi Merupakan satu ilmu langka yang dimiliki para peri dan jarang sekali dikeluarkan kalau tidak dalam keadaan terdesak Seperti diketahui ilmu pukulan mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi Yang dilancarkan luh jelita adalah satu ilmu ganas yang bisa membuat muslim menemui ajal dengan sekujir tubuh terkelupas hingga tinggal tulang belulang Di lain pihak ilmu membalik langit mengulung bumi yang dilancarkan peri Angsap Putih memiliki kehebatan yang sanggup mengulung setiap serangan lawan yang datang lalu membalikannya pada si penyerang Jika hal itu sampai terjadi maka luh jelita akan mengalami nasib senjata makan cuan yakni menemui ajal oleh ilmu kesaktiannya sendiri Kini yang menentukan ialah tingkat kekuatan tenaga dalam masing-masing Jika tenaga dalam luh jelita lebih hebat maka peri Angsap Putih akan menemui ajal secara mengerikan Sebaliknya jika tenaga dalam seng peri berada di atas lawan maka luh jelita akan menemui nasib mengenaskan Dalam keadaan sangat menegangkan begitu rupa tiba-tiba satu bayangan putih berkelebat disertai bentakan menggelegar menggetarkan seantero rimba belantara Dua perawan tolol Kawin saja belum Mengapa nekat mencari mati us satu sinar putih panas dan menyilaukan berkiblat di antara sinar pukulan sakti luh jelita dan peri Angsa Putih Dua gadis itu sama-sama terpekik dan terpentaluh jelita menyang serang di antara semak tak belukar Lelahan darah di mulutnya tampak bertambah banyak Kakinya terkangkang demikian rupa hingga auratnya terpampang tak karuan rupa Peri Angsap Putih terguling di tanah Dada pakaiannya tersingkap robek badannya mendenyut sakit Untuk beberapa lamanya kedua gadis ini tak bisa bergerak, saling glotot lalu sama-sama berpaling ke satu arah Dimana saat itu tampak seorang pemuda berambut gondrong terduduk menyeringai di tanah sambil garuk-garuk kepala Dua sepasang meteluh jelita dan peri Angsap Putih sama-sama terbuka lebar Sementara itu dari atas hancuran rantingan dan daun-daun pepohonan dalam keadaan hangus Melayang jatuh menutupi bahu serta badan orang yang mereka pandangi Pendekar 212, Desis Priangsa Putih Wiro Sableng, Desah Lujelita Dalam hati gadis satu ini membatin agak relisah Dia muncul di sini Jangan-jangan dia sudah tahu apa yang terjadi di tepi sungai kecil tempoh hari Pemuda yang jatuh terduduk di tanah itu memang pendekar 212 Wiro Sableng adanya Saat itu dadanya mendenyut sakit dan jalan darahnya tidak teratur akibat bentrokan dengan kekuatan tenaga dalam dua gadis berkepandaian tinggi itu Dia masih menjelepok di tanah seperti orang kesakitan Padahal saat itu sebenarnya diam-diam matanya jelalatan melihat pemandangan yang tak mungkin terhindarkan Luk jelita masih melesak terkangkang di dalam semak melukar Lalu di sebelah sana Priangsa Putih terguling dengan dada terbuka Seng Pri sadar terlebih dulu Dia segera rapatkan pakaiannya yang robek lalu berdiri Luk jelita melompat keluar dari semak melukar lalu membenahi pakaiannya yang tersingkap awut-awutan di sebelah bawah Dua gadis cantik ini sama-sama memaklumi Kalau Wiro tidak muncul menengahi adu kekuatan tenaga dalam mereka Salah satu dari mereka saat itu pasti menemui ajal dan yang lainnya terluka hebat Pemandangan asyik Gila Putih amat Tapi sayang singkat sekali Kata Seng Pendekar konyol sambil tersenyum lalu bangkit berdiri tak lupa garuk-garuk kepala Kalian berdua ujar Wiro Pasal lantaran apa maka hendak saling berbunuhan luh jelita yang cerdik dan pandai merayu Segera berbuat sesuatu mendahului Priangsa Putih Dia melangkah mendekati Wiro dan pegang lengan Seng Pendekar lalu bertanya Wiro, kau, kau tak apa-apa Maafkan diriku Aku, mendapat periakuan semesra itu tentu saja Hakti Pendekar 212 menjadi lebih menaruh perhatian pada luh jelita Namun karena tidak mau terpengaruh begitu saja Wiro mengulangi ucapannya tadi Aku bertanya Kalian masih tidak mau menceritakan silang sengketa apa yang ada di antara kalian Priangsa Putih geleng-gelengkan kepala Dia hendak menjawab namun lagi-lagi didahului oleh luh jelita Kau tahu sifatku, hai Wiro Tak mungkin aku mencari lantai terjungkal membuat silang sengketa Kalau tidak karena sangat terpaksa, bagiku sangat tidak layak melayani pri dari langit ketujuh ini Kejadian dia tetapi telaga tempoh hari Rupanya dia menaruh dendam lalu menghadangku di rimba belantara ini Bahkan sempat hendak membunuhku dengan kero membokong Wahai, kalau saja tadi kau tidak muncul dan menolong kami dengan pukulan saktimu Miscaya pri jahat ini sudah kubuat melayang rohnya ke langit di atas sana Wiro Jangan percaya ucapannya kata Priangsa Putih setengah berteriak Walau hatiku memang sakit menerima perlakuannya namun tidak ada niat untuk membunuhnya Apalagi secara membokong Aku hanya ingin memberi peringatan pada gadis ini agar dia tidak bicara, bertingkah dan berbuat sembarangan Ternyata sampai saat ini dia masih saja pandai bermanis mulut Padahal diam-diam dia menebar bisa kejahatan di mana-mana luh jelita tertawa Mudah-mudahan pemuda sahabatku ini mau percaya akan apa yang kau ucapkan Wahai, mengapa tidak kau katakan sekalian padanya bahwa kau tengah mencari-cari dirinya? Padahal seperti yang aku katakan padamu Dia bukan suami bukan pula kekasihmu Wiro Jadi heran mendengar kata-kata luh jelita itu Dilihatnya wajah Priangsa Putih menjadi merah Sebenarnya dia punya banyak pertanyaan pada dua orang gadis itu Tapi karena mereka saling berperang mulut pendekar kita hanya bisa garuk-garuk kepala Dia memang bukan kekasih juga bukan suamiku Priangsa Putih menyahuti ucapan luh jelita Apapun hubunganku dengan dirinya bukan urusanmu Aku tidak menyembunyikan sesuatu Sebaliknya kau membekal niat buruk dalam hatimu Bukankah kau sebenarnya kaki tangan hantu muka dua luh jelita mendengus Lagi-lagi kau menyebut hantu muka dua Priangsa Putih, sungguh pandai kau bermain kata memutar lidah Bukankah kau yang punya maksud jahat terhadap pemuda ini? Aku tahu semua tentang bunga mawar kuning yang hanyut di sungai kecil di satu bukit Kalau bukan lindungan dari para dewa, sahabatku ini pasti sudah menemui ajal secara mengenaskan Kening pendekar 212 jadi mengernyit Kata-kata luh jelita itu mengingatkan Wiro pada kejadian beberapa waktu lalu Dia segera bertanya Luh jelita, apa yang kau ketahui tentang bunga mawar kuning beracun itu Luh jelita mencibir ke arah Priangsa Putih Tanyakan saja padanya Dia yang punya pekerjaan Tapi aku yakin gak akan menyangkal dengan seribu kaya Wiro berpaling pada Priangsa Putih Setelah menatap wajah cantik berwarna biru itu sesaat dia lantas berkata Priangsa Putih, kita cukup lama bersahabat aku telah menanam budi padamu Banyak pertolonganmu yang belum dapat aku balas Sekarang, apakah kau mau mengatakan perihal mawar kuning beracun yang hampir mencelakai diriku itu Wiro? Aku tidak tahu menahu perihal yang kau tanyakan itu Bunga mawar kuning aku tidak mengerti Luh jelita tertawa Sambil kembali memegang lengan pendekar 212 dia berkata Kau lihat dan dengar sendiri wahai Wiro Bagaimana liciknya Pri ini? Masih bisa berpura-pura pada saat perbuatan kejahnya sudah ketawan gadis bermulut busuk berhati culas Perbuatan keji apa yang telah aku lakukan terhadap dirinya Kata Priangsa Putih hampir berteriak saking geramnya Jika kau mau mendengar akanku buka kedok kejahatan buka taluh jelita pula Sambil mengerling dan tersenyum pada Wiro Namun sebelum gadis ini meneruskan ucapannya Wiro mengangkat tangan dan cepat berkata Luh jelita, biar aku yang menjelaskan padanya Lalu Wiro memandang pada Priangsa Putih Sambil bicara dia memperhatikan sepasang mece biru si gadis Untuk menjajagi apakah benar Pri cantik ini tidak tahu menahu perihal bunga mawar kuning yang hampir merenggut jiwanya itu Tak lama setelah aku meninggalkanmu, aku sampai di sebuah bukit di situ ada telaga dan aliran sungai kecil Ketika berada di tepi sungai ku lihat sekuntum bunga mawar berwarna kuning dihanyutkan arus sungai Karena belum pernah melihat bunga mawar berwarna kuning, apalagi bentuknya indah sekali, ininya itu ku ambil Ketika bunga ku dekatkan ke hidung dan ku cium, mendada aku tidak sadarkan diri Ketika siuman ternyata ada seorang kakek aneh berkepandaian tinggi menolongku Menurut si kakek, bunga mawar kuning itu hanya tumbuh di lapisan langit ketujuh dan merupakan bunga tanaman atau peliharaan bangsa Pri Mendengar penjelasan itu aku menaruh syakwa sangka bahwa ada seseorang yang bermaksud meracunku dengan bunga itu Lalu karena bunga itu hanya tumbuh di negeri para peri, aku jadi, hem, Wiro tidak teruskan ucapannya Dia garuk-garuk kepala dan tersenyum namun tetap mengawasi air muka terutama dua mata peri angsa putih Mengenai bunga mawar kuning yang hampir mencelakai pendekar 212 harap baka serial sebelumnya berjudul Hantu Tangan Empat Wahai, aku tahu terusan ucapan Wiro Karena bunga mawar kuning itu hanya tumbuh di negeri kami Kecurigaanmu tentu jatuh pada kami bangsa peri Dan karena saat itu kak satu-satunya peri yang berada di negeri latanah silam Maka jelas kaulah pelakunya Bukankah begitu wahai sahabatku pendekar 212 Wiro Sableng ujar Luh Jelita pula memujokkan peri angsa putih hingga seng peri menjadi merah padamu wajahnya Sambil bicara Luh Jelita kembali memegang lengan murid sentu gendeng Setelah menenangkan hatinya yang bergejolak marah beri angsa putih berucap Seperti Wiro tadi dia pun bicara dengan memandang tajam kemetuseng pendekar Pertanda bahwa dia tidak bergeming untuk menyatakan kebenaran apa yang diucapkannya Wiro, kalau aku boleh bertanya Ketika kau meninggalkan diriku Dengan siapakah kau pergi dan kemanakah kau menuju Wiro Hati-hati dengan pertanyaannya Dia pasti bersilat lidah memutar balik kenyataan Luh Jelita langsung menimpali ucapan peri angsa putih Peri angsa putih tetap mengarahkan pandangannya kemetu Wiro Dengan tenang dia berkata Aku bicara padamu wahai sahabatku Wiro Bukan dengan gadis itu Jangan pegangannya pada lenganmu membuat hatimu menjadi luluh dan otakmu menjadi tumpul Kebenaran tidak akan terkubur dengan rayuan semesta apapun Wiro garuk-garuk kepala memandang pada Luh Jelita Dia hendak menarik tangannya tapi pegangan Luh Jelita justru tambah kuat Sementara senyum dan kerling matanya tambah memikat Wiro Kata Luh Jelita setengah berbisik Tidak ada gunanya bicara dengan peri jahat ini Ayo kita pergi saja dari sini wahai Kau yang membuka pangkal cerita berbisa Ketika bisa itu hendak berbalik menerkam dirimu kau buru-buru hendak tinggalkan tempat ini Kau merasa takut kini Luh Jelita peri busuk Siapa takutkan dirimu bentak Luh Jelita dengan mata membelalang Peri angsap putih tersenyum Kau memang gadis pemberani Terutama pada lelaki Kau memang tidak takut padaku Tapi kau takut kalau kedokmu terbuka sendiri hai Bagaimana ini ujar Wiro? Dia memandang pada dua gadis itu berganti-ganti Jangan bingung sendiri wahai pemuda asing Ujar peri angsap putih pula Jawab saja pertanyaanku tadi Nanti kau akan tahu apa yang sebenarnya terjadi Tak sulit bagiku untuk menjawab kata murid sento gendeng pula Kalau begitu jawablah Dengan siapa kau pergi Kemana kau menuju peri angsap putih mengulangi pertanyaannya Kau tahu sendiri karena kau juga melihat Hem, Wiro garuk-garuk kepalanya dan memandang pada Luh Jelita Si gadis ini kembali layangkan senyum manja dan mesra-seraya berbisik Kita pergi saja sekarang juga Wiro Aku pergi dengan dia Kata Wiro pada peri angsap putih Kau pergi dengan gadis itu Pergi kemana Wiro? Kau tentu bisa dan mau mengatakan Kata peri angsap putih pula seolah menuntun Waktu itu dia mengajakku pergi ke goa wapualam lammerah Namun aku menolak dan akhirnya kami pergi ke sebuah bukit Di situ ada telaga serta anak sungai yang kusebutkan Wahai, ingatanmu sangat jernih sekali Wiro Jadi yang ada di tempat itu adalah kau dengan dia Apakah aku juga ada di tempat itu pendekar kita gelengkan kepala? Berarti hanya kau dan dia yang berada di tempat itu Jika kemudian ada bunga mawar kuning dihanyutkan air sungai Apakah mungkin aku yang menghanyutkannya padahal aku tidak ada di sana Mungkin saja kau muncul secara diam-diam Dengan kepandaianmu kau bisa saja melakukan hal itu menukas Luh Jelita Kau tidak tuli wahai Luh Jelita Pemuda itu mengatakan di situ hanya ada kau dan dia Kata peri angsap putih Pada saat kejadian itu, aku tidak lagi bersama-sama denganmu Wiro Bukankah saat itu aku pergi mandi di telaga dan kau entah berada di mana Kalau aku berniat jahat, mengapa tidak aku lakukan pada saat kau bersama Luh Jelita Kau memang betul Aku tidak mengikut timbu sampai di telaga Kata Wiro pula Berarti pada saat antara aku pergi dan kau berada sendiri di tepi sungai kecil Peri ini muncul dan membuang bunga mawar beracun itu ke dalam aliran sungai Karena dia tahu kau ada di tepi sungai Pasti kau akan melihat bunga itu dan mengambilnya Wiro Kata peri angsap putih Masih dengan segala ketenangan Bunga mawar kuning itu katamu dihanyutkan arus sungai kecil Apakah kau tahu dari mana atau di sebelah mana anak sungai itu berasal Kalau aku tidak salah dari telaga di lareng bukit Wahai, kau menjawab jujur dan polos Lalu siapakah yang mandi saat itu di telaga di lareng bukit itu Wiro terdiam Tapi kemudian segera berpaling memandang ke arah Luh Jelita Di saat yang sama Luh Jelita berteriak keras dan melompat ke arah peri angsa putih Dasar peri jahat Kau putar balikan kenyataan Kau yang melakukan kebusukan malah kini menuduh diriku tangan kanan Luh Jelita berkelebat ke depan Melancarkan satu jotosan keras ke arah dada peri angsa putih Luh Jelita Siapa yang tidak kenal dirimu Kau menebar bujuk rayu cinta di mana-mana Tapi diam-diam kau membekal maksud busuk dalam hatimu balas berteriak peri angsa putih Dengan sebat dia hantamkan pula tangan kanannya ke depan Buk dua lengan saling beradu keras Dua gadis sama-sama terpekik dan mundur dua langkah Peri angsa putih pegangi lengan kanannya yang tampak bengkat Luh Jelita terbungkut-bungkut menahan sakit Di selah bibirnya terlihat darah mengucur pertanda dia mengalami luka dalam yang cukup berbahaya Sambil terus melangkah mundur Luh Jelita memandang penuh geram pada peri angsa putih Peri jahat Kalau saat ini aku terpaksa pergi bukan karena aku takut Jangan mengira kau telah mengalahkan aku Lain waktu kalau bertemu aku akan menghajarmu habis-habisan Jangan harap kau bisa menginjakan kaki lagi di tanah silam ini Luh Jelita Tunggu Kau mau kemana berseru Wiro Wiro, mari sama-sama kita tinggalkan tempat ini Jangankah sampai terpengaruh dan tertipu oleh peri jahat itu harap maafkan aku Luh Jelita Kali ini aku tak bisa memenuhi permintaanmu Justru aku ingin kau tetap berada di sini agar masalah yang kita bicarakan bisa menjadi jelas Luh Jelita Kelihatan sangat kecewa Tak apa Aku tahu kau mencurigai diriku Kau telah termakan ucapan peri jahat itu Ku harap satu waktu kau akan sadar Di balik wajahnya yang cantik itu ada maksud busuk yang akan mencelakai dirimu Di balik sinar matanya yang biru bagus itu ada kobaran api yang akan membakarmu Dengan wajah sedih Luh Jelita memutar tubuhnya Ketika dia hendak melangkah pergi tiba-tiba ada dua sosok bayangan berkelebat Luh Jelita tampak kaget Peri angsap putih pak kalah kejutnya tapi masih mampu berlaku tenang Sebaliknya pendekar 212 tegak terheran-heran Luh Jelita kau memang harus segera meninggalkan tempat ini Tiba-tiba salah seorang yang barusan berkelebat muncul berkata Hantu Muka 2 sudah sejak lama mencari Mulu Jelita Pandangi orang yang bicara padanya itu sesaat lalu berkata Kemana aku mau pergi adalah urusanku sendiri Wahai Aku khawatir Hantu Muka 2 tak sedap makan tak nyenyak tidur karena sudah lama tidak melihatmu Jangan tunggu sampai dia jatuh sakit Memangnya aku ada hubungan apa dengan Hantu Muka 2 Hardik Luh Jelita Gadis ini keluarkan suara mendengu selalu berkelebat pergi dari tempat itu Wahai, galak amat darah satu itu Pantas Hantu Muka 2 suka padanya Hik, hik, hik orang yang barusan bicara pada Luh Jelita kini berpaling ke arah Peri angsap putih lalu tertawa bergolak Sahabat-sahabatku, tidak sangka peri yang hendak kita bunuh ini cantik sekali wajahnya Kulitnya sehalus sutra Putih dan mulus Senyumnya semanis madu Ha, ha, ha Kalau kalian berdua setuju biarku perpanjang sedikit umurnya agar aku bisa bersenang-senang Aku tidak takut kutukan para peri ha, ha, ha orang ini unurkan hidahnya berulang kali Salah satu teman yang diajak bicara menjawabi Dalam usia setua dan dosa karatan sekujir tubuh, aku tidak menampik menambah sedikit dosa Apakah kau mau berbagi kesenangan dengan ku? Hai sahabat orang-orang yang barusan muncul itu Lalu sama-sama tertawa bergelak tiga orang yang berdiri paling dekat di hadapan Wiro dan Peri angsap putih Saat itu adalah seorang kakek berkepala botak berwarna hitam Hidungnya luar biasa besar hampir menutupi sebagian mukanya yang keriput Orang kedua juga seorang kakek, bertubuh kurus kering berambut seperti iju Matanya cuma satu, yang satu lagi yakni yang sebelah kanan terkatup picak dan sengaja dipoles dengan cat warna merah Yang hebatnya, kakek ini tegak sambil mendukung seorang kakek lain di atas bahunya Kakek ini juga memiliki rambut seperti ijuk tapi putih semua Sambil duduk di bahu, si kakek tidak hentinya meniup sebuah seruling yang ujungnya ditancapi sebuah tengkorak Suara tiupan seruling itu semertak karuhan Tapi si kakek tampak begitu asik dan dia seperti tidak peduli tengah berada di mana, tidak acuh keadaan sekitarnya Hidungnya kembang kempis dan pipinya terkempot-kempot Setiap dia meniup, dari mulut, hidung, dua telinga dan sepasang netel, tengkorak mengepul asap hitam Wiro dekati Peri angsap putih dan berbisik Dari omongan mereka aku menduga keras mereka adalah kaki tangan hantu muka dua Apakah kau kenal siapa-siapa mereka ini belum sempat peri angsap putih menjawab Kakek yang kepalanya botak hitam membuka mulut Sobatku metapicak, apakah pemuda ini yang menurut pesan hantu muka dua harus kita pesiangi Dan kuras darahnya luatubun-ubun di kepalanya yang gondrong Yang ditanya kedap-kedipkan metu kirinya beberapa kali baru menjawab Wahai! Dari potongan tubuh dan ciri-cirinya memang tak salah mendengar ucapan orang murid sento gendeng Maklum kalau kakek-kakek itu jelas membawa niat yang tidak baik terhadapnya Dia memandang pada kakek picak lalu kedap-kedipkan matanya meniru Kemudian sambil sunggingkan seringai mengecek dia berkata Matamu cuma satu, apakah kau tidak keliru melihat bahwa aku orang yang dimaksudkan hantu muka dua Kau pandai melucu menyahuti kakek mata picak Setelah urusan kami dengan periangsa putih selesai, kau akan kukirim ke tempat setan neraka melawak Wah! Hebat sekali! Baru kali ini aku tahu kalau di neraka sana ada tempat khusus untuk para setan melawak Apakah kau pernah mampir atau mungkin sudah melihat sendiri murid sento gendeng lalu tertawa gelak-gelak Manusia tidak waras Biar kubunuh kau sekarang juga bentak kakek picak marah Namun kakek botak kepala hitam cepat memberi isyarat Sobatku, jangan kesusu Jangan merusak suasana Biarkan aku bersuka-suka lebih dulu dengan peri cantik jelita ini Lalu si kakek langsung saja mendekati periangsa putih sambil senyum-senyum dan kedip-kedipkan mati Sementara kakek yang berada di atas bahu si picak terus saja meniup suling tengkoraknya Asap hitam membumbung ke udara Pendekar 212 cepat menghadang kakek hidung cendawan Tunggu dulu Jelas kau dan dua kawanmu ini adalah kaki tangan hantu muka dua Heran, di usia sudah bau tanah begini rupa mengapa kalian masih saja mau berbuat jahat mencelakai orang lain Hik, hik, sahabatku lah hidung besar Dengar pemuda itu enak saja kau disebutnya kakek hidung cendawan Hik, 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 lucu memang tapi apa kau tidak jadi jengkel Lekas katakan padanya kita bukan mau berbuat jahat Tapi justru mencari pahala Hik, hik, hik yang bicara adalah kakek mata picak si pendukung kakek yang asyik meniup suling tengkorak Kakek yang dipanggil dengan namalah hidung besar tertawa panjang Anak muda, kami membunuhmu bukan berarti berlaku jahat berbuat dosa Tapi justru mencari pahala Menurut hantu muka dua kau telah membunuh seorang anak buahnya bernama hantu api biru Gara-gara kau dia juga kehilangan seorang pembantu utama bernama si pelawak sinting Apa tidak pantas kalau hantu muka dua memerintahkan kami membalas dendam mencabut nyawamu Menguras darahmu lewat ubun-ubun Kabarnya konon darahmu dan dua temanmu mujarab untuk menjadi peredam senjata Hingga mampu menjadi senjata sakti mandraguna Ha, 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 kakek mata picak tertawa Lalu membentak, sekarang agar kawanku silah hidung besar memberi sedikit pengampunan dan mencabut nyawamu secara enak Lekas kau beritahu di mana dua kawanmu berada makhluk-makhluk geblek maki wiro Aku sudah bersumpah untuk membunuh hantu muka dua Karena kalian kaki tangannya ada baiknya kalian kutumpas lebih dulu Hai sombongnya kata kakek mata picak Hai, kau majulah Biar kurmas hidung cendawanmu sampai hancur mengejek wiro Membuatlah hidung besar keluarkan suara menggeram marah Peri angsap putih mendekati wiro dan cepat berbisik Jangan kau anggap penteng ketiga kakek itu Yang barusan kau tantang memiliki kepandayan hampir setingkat kakeku Hantu tangan empat apa ujar pendekar 212 terkesiap kaget Si botak itu sangat tinggi ilmunya kakek yang picak itu bernama lapicakanan Ilmunya sulit dijajagi Tapi yang sangat berbahaya adalah kakek berambut putih yang didukung di atas bahunya Asap hitam dari suling tengkoraknya jika sampai masuk ke dalam tubuh bisa membuat aliran darah menjadi beku Kakek satu ini setahuku bernama lasuling maut Siapa takutkan mereka kata wiro pula walau dia jadi garuk-garuk kepala dan tengkuknya mendadak menjadi dingin Ikuti aku melompat ke atas angsa putih Kita harus cepat-cepat tinggalkan tempat ini sebelum terlambat mendengar bisikan peri angsa putih Wiro menjadi bimbang Tapi akhirnya dia menjawab Kalau kau mau pergi silakan saja Aku tetap di sini menghadapi tiga kakek sambal itu ahai Bagaimana ini peri angsa putih jadi bingung Akhirnya dia memutuskan untuk tetap berada di situ Hai, kenapa tidak pergi Wiro menegur sementara lahidung besar dengan menyeringai telah bergerak mendekati peri angsa putih Sambil melangkah dia berkata Lapicah kanan, kau bereskan si gondrong ini Aku akan meringkus peri cantik ini Kalau berhasil kau pasti akan mendapat bagian lapicah kanan tertawa bergelak lalu basahi bibirnya berulang kali Sedang matu kirinya dikedipkan tiada henti Di atas bahunya kakek yang bernamalah suling mau terus saja meniup sulingnya Kelihatannya tambah asik karena matanya sampai terpejam-pejam Tiba-tibalah hidung besar menyergap ke depan Tangan kanannya menyambar ke arah peri angsa putih Gerakannya seperti orang hendak menotok Ini adalah aneh karena setahu Wiro tidak satu orang pun di negeri latanah silam memiliki ilmu menotok Dengan cepat Wiro menghadang gerakan si kakek Dia berhasil menelikung pinggang orang Sementara itu tanpa ada yang mengetahui Di atas sebuah pohon besar berdaung rimbun hingga sulit terlihat dari bawah Mendekam seorang berpakaian rumput kering warna hitam Orang ini sulit dilihat wajah aslinya karena seluruh mukanya dilumuri dengan sejenis tanah liat Lalu tanah liat ini masih dilapisi pula dengan sejenis jelaga berwarna hitam Walau siang bolong begitu sosoknya tidak bedah dengan sosok hantu Entah sejak kapan dia berada di atas pohon itu Yang jelas orang ini merasa sangat cemas menyaksikan apa yang terjadi di bawah sana Peri angsa putih, ilmunya tinggi Mungkin tidak sulit baginya menghadapi kakek berhidung besar itu Namun jika dikeroyok tiga dan kalau sampai kakek di atas dukungan turun tangan Wahai aku khawatir dia bisa kelabahkan Bahkan bakal cedera berat Lalu pemuda asing berambut gondrong itu Sampai di mana kehebatannya? Berdua dengan peri angsa putih Apa mungkin mereka menghadapi tiga kakek sakti kaki tangan hantu muka dua? Aku ingin sekali menolongnya tetapi firasat menyuruh aku harus menunggu dulu sampai aku tahu siapa adanya sosok yang sembunyi di balik sayap angsa putih di sebelah sana Tapi apakah aku bisa menunggu, kalau sampai salah satu dari dua orang itu mendapat celaka berarti hidupku tambah tidak tenteram Wahai mengapa nasibku jadi begini? Sementara orang yang kucari masih belum juga kutemukan orang di atas pohon mendadak berkaca-kaca kedua matanya Dia cepat pergunakan tangan untuk mengusap mati lalu tetapkan hati sambil memperhatikan apa yang terjadi di bawah pohon Sesekali dia mengerling memperhatikan sosok lao putih, yakni angsa putih raksasa milik peri angsa putih Ada siapa sebenarnya di bawah salah satu sayap angsa raksasa ini? Sesaat setelah orang bermuka hitam mendekam di atas pohon Secara tak sengaja dia melihat sepasang kaki putih muncul di balik sayap sebelah kiri angsa putih Dari bentuk sepasang kaki itu dia bisa menduga itu adalah kaki milik seorang perempuan Lebih dari itu dia tak bisa menerkan namun mendadak saja dadanya bergebar Kalau saja dia bisa melihat rot wajah perempuan yang sembunyi di balik sayap angsa itu Anehnya, setahuku angsa putih itu galak terhadap siapa saja yang bukan tuannya Tapi mengapa orang itu bisa enak-enakan sembunyi di bawah sayapnya tanpa si angsa menjadi marah orang di atas pohon kembali memperhatikan pergumulan antara Wiro dengan lahidung besar Begitu berhasil mencekal pinggang lawannya dengan memergunakan jurus kincir padi berputar Wiro angkat tubuh si kakek siap untuk dibantingkan ke tanah Tapi alangkah kagetnya murid yang sinto gendeng ketika mendadak dirasakannya sosok kepala botak hitam berhidung besar itu laksana seberat gunung Dia tidak mampu mengangkatnya Penasaran Wiro kerahkan tenaga luar dalam dan mencoba sekali lagi keringat sebesar-besar jagung bercucuran di keningnya Kerahkan seluruh tenagamu anak muda Keluarkan semua ilmu kesaktian yang kau miliki Asal jangan kau keluarkan isi perutmu Ha, ha, ha mengejeklah hidung besar Sialan, sebentar lagi ku bantingkah sampai remuk kata Wiro dalam hati Dia kerahkan tenaga habis-habisan Sosoklah hidung besar terangkat tapi cuma setengah jengkal Dan saat itu dari tubuh sebelah bawah murid sinto gendeng tiba-tiba saja keluar angin yang bersuara nyaring Beruut, berengsek Mengapa aku sampai kentut Wiro memaki diri sendiri? Lapica kanan tertawa mengekeh Bangsat kurang ajarlah hidung besar meludah dan memaki Karena angin yang keluar dari bagian bawah si pemuda menyambar hidungnya dan maunya membuat dia mau muntah Tiba-tiba kakek ini membuat gerakan aneh Tau-tau kini Wiro lah yang dicetalnya Ditarik ke atas bahu lalu berak pendekar 212 dibantingnya ke tanah empat Untuk sesaat lamanya pemandangan Wiro jadi berkunang-kunang Tulang punggung serasa wancur Selagi dia tidak berdanya seperti itu tiba-tiba lapica kanan melompat dan hunjamkan kaki kanannya ke dada Wiro Ambelas dadamu Hancur jantungmu teriaklah hidung besar Sesaat lagi kaki kananlah hidung besar benar-benar akan menghancur remuk tubuh pendekar 212 Wiro Sableng Tiba-tiba sebuah benda panjang berwarna biru yang menebar bau harum laksana seekor ular besar melesat antara telapak kakilah hidung besar dan permukaan dada murid sento gendeng Deslah hidung besar laksana menginjak lapisan karet yang kenyal Kakinya terpental ke atas Tubuhnya ikut melambung setinggi 2 tombak Ketika dia turun kembali dilihatnya Wiro telah berguling selamatkan diri dan sesaat kemudian tegak memasang kuda-kuda siap menghadapinya Dengan geramlah hidung besar berpaling ke kiri Di situ dilihatnya peri angsap putih tegak sambil memegang selendang sutra biru Selendang inilah tadi yang dipergunakan seng peri untuk menyelamatkan Wiro Wahai Peri angsap putih menolong pemuda asing CK, CK, CK Lah hidung besar decakan hidahnya berulang-ulang Kalau tak ada hubungan apa-apa antara kalian berdua pasti kau tidak akan bertindak seperti itu Wahai peri angsap putih Hem, aku membaur hal yang tidak enak Lah pica kanan, lekas kau bunuh pemuda itu Aku akan meringkus peri bermata biru itu hidup-hidup botak hitam hidung besar Kalau kau berani mendekati peri angsap putih Aku panggang tubuhmu saat ini juga Wiro membentak sambil periahan lahan tangan kanannya diangkat Lah hidung besar tertawa bergelak, barusan kau hampir mampus di tanganku Selamatkan diri saja belum mampu bagaimana kau bersombong diri Hendak menolong peri ini walau tertawa dan menganggap penteng pendekar 212 Namun diam-diam lah hidung besar merasa kaget ketika memperhatikan bagaimana tangan kanan pemuda berambut gondrong dihadapannya Tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi putih menyilaukan seolah terbungkus seduhan perat Lah hidung besar bukan seorang penakut atau mudah menjadi kecut Namun karena ingin cepat-cepat menguasai peri angsap putih maka dia memilih berlaku cerdik Lapica kanan serulah hidung besar pada kaget yang mendukunglah suling Mau aku tak begitu bernafsu menghadapi si gondrong itu Aku lebih bernafsu menghadapi peri angsap putih Habis berkata begitu tanpa tunggu lebih lama si hidung cendawan itu melesat kehadapan peri angsap putih Seperti tadi tangan kanannya bergerak seolah hendak menotok Peri angsap putih mundur dua langkah lalu kebutkan selendang sutera di tangan kanannya Wut sinar biru bertabur di udara Laksana sebuah jala besar siap melibas sosoklah hidung besar Tapi si hidung besar ini tertawa bergelak Begitu selendang sutera biru menyambar dia sengaja susupkan diri masuk ke dalam selubungan selendang Selanjutnya dia membuat gerakan bergulung ke arah lawan Peri angsap putih berseru kaget ketika tahu-tahu lawan telah berada hanya satu langkah di hadapannya Dengan cepat gadis ini hantamkan tangan kanannya ke batok kepala lah hidung besar Ini adalah satu serangan dasyat yang jika mengenai sasaran akan membuat rengkahnya batok kepala Namun gerakan peri angsap putih masih kalah cepat dengan gerakan tangan kanan lah hidung besar Begitu tangan kanan kakek botak itu menyambar di depan lehernya Peri angsap putih merasakan ada satu sambaran angin yang menusuk urat besar di tenggorokannya Selendang biru di tangan kirinya terlepas jatuh Lehernya seperti dicekik Tubuhnya serta meriam menjadi lemas Seng peri cepat kerahkan tenaga dalam serta alirkan darah ke leher tapi sia-sia saja Dia tak mampu membebaskan diri dari kekuatan yang menguasai dirinya Di atas pohon, orang yang mukanya dilumuli tanah liat hitam mendesah penuh kaget Wahai! Ternyata lah hidung besar benar-benar telah memiliki ilmu menjiraturati Aku harus cepat menolong peri itu orang ini segera hendak melayang turun Namun hentikan gerakannya ketika tiba-tiba di bawah sana dilihatnya pemuda berambut gondrong melompat Mendekatilah hidung besar yang telah memanggul tubuh peri angsap putih di bahu kirinya Hidung besar hidung belang Turunkan gadis itu Kalau tidak ku tambus tubuhmu saat ini juga lah hidung besar tertawa mengejek Kau mau menembus tubuhku? Silakan saja Wahai sungguh senang mati berdua sambil memeluk gadis jelita ini Meski kelihatannya menganggap penteng lawan Namun diam-diam kakek kepala botak berhidung besar ini Merasa was-was juga ketika melihat bagaimana tangan kanan Wiro berubah menjadi putih Menyilaukan seperti seduhan perak tertimpa sinar matahari Maka cepat ia berkata pada lapicah kanan Kau hadapi si gondrong itu Aku akan membawa peri ini ke istana kebahagiaan Kutunggu kau di sana Pergi saja cepat Pemuda otak miring ini Biar aku dan lah suling maut yang membereskan menjawab lapicah kanan Lah hidung besar cepat berkelebat namun gerakannya tertahan karena dihadapannya telah menghadang pendekar 212 Tua bangka jahannam berhidung besar Kau membuat aku nekat habis mementak murid sento gendeng langsung saja hantamkan tangan kanannya Sinar putih menyilaukan berkeblat Hawa panas menerpa seantro tempat Beberapa mulut keluarkan teriakan kaget Orang di atas pohon tersentak Pemuda gila Walaupun dia berhasil membunuh kaget itu Apa dia tidak sadar pukulannya juga akan menghabisi periang sap putih orang di atas pohon Serta merta melompat turun sambil tangan kanannya dipukulkan ke bawah Namun lagi-lagi gerakannya tertahan karena tiba-tiba kaget yang ada di atas dukungan lapicah kanan Dan sejak tadi asyik terus meniup suling tengkoraknya Mendadak cabut suling tengkoraknya lalu disapukan ke bawah Asap hitam menggebubu keluar dari setiap lubang yang ada di tengkorak Menyambar dasyat menghantam cahaya putih panas Pukulan sinar matahari yang dilepaskan pendekar 212 Wiro Sableng Bela-aar 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 letupan keras disertai pancaran bunga api terang-benderang menggema 3 kali berturut-turut Wiro terpental dan bergulingan di tanah Mulutnya terasa asin Ketika ada meludah, ludahnya kelihatan merah bercampur darah Pertanda ada bagian tubuhnya yang terluka di sebelah dalam Dia ingat ucapan periangsa putih Yaitu bahwa asaf hitam yang keluar dari dalam tengkorak yang menancap diseruling Yanglah suling maut sanggup membuat darah lawan menjadi beku Wiro segera bangkit, gerakan tangan dan kakinya Dia merasa lega karena walau di dalam ada luka tapi lebih dari itu keadaannya tidak kurang suatu apa Namun murid yang sintogeneng ini melengek kaget ketika dilihatnya kakek bernamalah hidung besar tak ada lagi di tempat itu Celaka Jahanam hidung besar itu kabur bersama periangsa putih baru saja Wiro berkata begitu di samping kanan terdengar suara tawa mengekeh disusul oleh tiupan seruling sembar Wiro menoleh Kakek picak memandangnya dengan seringai serta tawa mengejek Di atas dukungannya kakek berambut putih tampak asik meniup suling tengkoraknya seolah di tempat itu tidak terjadi apa-apa Walau memperhatikan hanya sebentar dan diselimuti hawa marah namun murid sentogeneng melihat satu keanehan Tadi-tadi tengkorak di ujung seruling itu selalu mengepulkan asap hitam Namun sekali ini tidak sedikit pun tampak asap hitam Apa yang hendak dilakukan Jahanam satu ini? Aku harus berhati-hati, kata Wiro membatin rahangnya menggembung Dia segera alirkan tenaga dalam ke tangan kiri kanan Tubuhnya bergetar tanda kali ini Wiro siap mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya Lapica kanan tertawa mengekeh lalu kembali sunggingkan seringai mengejek Pemuda gondrong Kuras seluruh tenaga dalam yang kau miliki Aku mau lihat sampai di mana kehebatan orang dari negeri yang katanya 1200 tahun lebih maju jangan terpancing Jangan lakukan apa yang dikatakannya Jangan kerahkan seluruh tenaga dalam Semakin kau mengerahkan semakin mudah baginya melumat dirimu Tiba-tiba satu suara menggema dari atas pohon Wiro belum sempat berpaling lapica kanan dongakan kepala dan gerakan matu kanannya yang picak tertutup cat merah Selarik sinar merah meneru Mus pohon besar di atas sana mendadak sontat di lamun kobaran api Lebih dari setengah bagian atas pohon ini kini tampak gundul hangus Tapi orang yang tadi berada di tempat itu telah berkelebat lenyap Lapica kanan menggeram marah Dia mendungak pada orang yang didukungnya Wahailah suling maut Siapa menurutmu bangsa di atas pohon tadi yang tahu kelemahan ilmu asap iblis pembeku darah milikmu itu kakek di atas dukungan lepaskan ujung suling dari mulutnya Lalu keluarkan suara jawaban bergumam yang hanya diketahui dan dimengerti oleh kakek pendukung Kau betul, pasti keparat berjuluk penolong budiman Sudah dua kali dengan ini dia mengercoki kita Kita harus segera mencarinya kakek di atas dukungan kembali keluarkan suara bergumam Kakek yang mendukungnya tampak kecewa tapi berucap Kau benar Memang bukan saatnya mengejar bangsat satu itu Kakek di atas dukungan tiba-tiba rundukan kepalanya Mulutnya meniup ke arah wiro Kalau tadi asap hitam meneru keluar dari semua lubang yang ada di tengkorak Kini asap itu menyambar dasyat dari mulutnya yang meniup Sesaat murid yang sintogenen jadi bingung apa yang hendak diperbuatnya Kalau dia ingat akan ucapan orang di atas pohon tadi Dia tidak boleh menyambuti serangan asap maut itu dengan pengerahan tenaga dalam Tapi apa masuk akal? Dengan tenaga dalam tinggi saja tadi dia tidak mampu menghadapi serangan asap apalagi tanpa tenaga dalam sama sekali Dalam bingungnya wiro akhirnya cabut kapak maut naga geni 212 Begitu tenaga dalam disalurkan ke senjata mustika itu dia langsung membabat Sinar putih panas disertai gaungan seolah ada seribu tawon mengamuk seperti hendak meruntuhkan langit membelah bumi Pemuda tolong Mempergunakan senjata sakti itu sudah betul Tapi dia masih saja mengerahkan tenaga dalam orang bermuka tanah liat hitam memaki sendiri melihat apa yang dilakukan wiro Ucapan itu terdengar dibalik serumpunan semak melukar Seperti ada petir menghantam bumi, rimba belantara itu sesaat terang benerang Tanah terbongkar Nyala api disertai gulungan asap hitam menggebu Kapak maut naga geni 212 terlepas dari tangan wiro Di atas bahu kawannya kakek berambut putih kembali meniup Wul semburan asap hitam menyambar ke arah wiro yang saat itu berusaha menangkap kapak saktinya yang tengah melayan jatuh ke bawah Benar-benar tolong Mencari mati dari balik semak melukar kembali terdengar suara orang Lalu saat seet menyambar selarik sinar hitam yang mengembang berbentuk kipas Sinar hitam ini bukan sinar hitam biasa karena disertai serpihan-serpihan aneh berbentuk bunga-bunga api yang memancarkan cahaya berkilauan Pukulan menebar bu di hari ketiga seru lapicak kanan dengan tampang berubah Sementara di atasnya kakek berambut ijuk warna putih menggumam keras Keduanya kaget dan kecup ketika melihat bagaimana cahaya hitam berbentuk kipas itu mendorong dengan dasyat pukulan asap iblis pembeku darah yang disemihurkanlah suling maut Dua kakek terdorong ke belakang Tubuh mereka bergetar hebat Kakek di sebelah atas cepat melintangkan suling tengkoraknya di depan dada Lalu benda ini diputarnya seperti titiran Walau dia dan kawannya masih merasakan adanya tekanan cahaya hitam lawan yang tak kelihatan Namun dua kakek aneh itu merasa lega karena mereka mampu meredam serangan mematikan itu Ketika cahaya hitam yang disebut pukulan menebar bu di hari ketiga itu menyapu lewat di bawah kaki mereka si kakek sebelah atas keluarkan lagi suara bergumam Kali ini lebih keras Aku tahu, aku sudah dengar lasuling maut Walau hatiku panas memang ada baiknya kita tinggalkan tempat ini Urusan dengan pemuda gondrong itu biar kita selesaikan lain waktu Sialan Keparat betul Dia muncul lagi Seperti dulu setiap muncul dia tak pernah memperlihatkan diri lapicah kanan pegang pinggang kakek yang didukungnya lalu bersiap memutar diri untuk tinggalkan tempat itu Namun baru membuat setengah lingkaran tiba-tiba satu cahaya menyilaukan menyambar ke arah dadanya Bersamaan dengan itu ada suara menggaung aneh disertai hantaman hawa luar biasa panas Sambil berteriak keras kakek bermata picak ini melompat mundur Kakek yang didukungnya menggumam keras lalu cepat-cepat kembangkan dua kakinya Sambaran sinar menyilaukan yang bukan lain adalah sabetan kapak maut naga geni 212 lewat didadalah picak kanan dan hanya seujung kuku memapas di atas dua kakilah suling maut Pemuda keparat Mampus kau teriaklah picak kanan marah sekali Matanya yang picak digerakan Namun belum sempat dia menyemburkan api merah dari matanya itu kapak sakti warisan yang sinto gendeng dari puncak gunung gede kembali membabat Sekali inilah picak kanan tak bisa mengelak Kaki kirinya sebatas paha amblas papas dimakan kapak maut naga geni 212 Darah menyembur Tubuhnya mendadak sontak digerogoti hawa panas Lapicak kanan meraung keras La suling maut yang ada di atasnya melompat turun sambil tangannya melemparkan sesuatu Saat itu juga terdengar letupan keras lalu asap pekat kehuah menutupi pemandangan Ketika asap itu lenyap, dua kakek aneh tak ada lagi di tempat itu Wiro hentakan kaki penuh geram dia memandang berkeliling Mencari-cari Tidak tampak siapa-siapa Bahkan orang di atas pohon dan kemudian bersembunyi di balik semak belukar Yakni orang yang tadi menolongnya dari serangan asap iblis pembeku darah juga tidak kelihatan Di udara terdengar suara menguih Wiro cepat mendungat Dia melihat La putih melayang terbang menuju ke timur Di punggungnya duduk perempuan berambut lepas, panjang terurai ditiup angin Aneh, angsa putih raksasa itu adalah milik priangsa putih Lalu siapa perempuan yang menungganginya itu? Hendak dibawanya kemana angsa itu? Mengapalah putih bersikap jinak selagi Wiro memperhatikan sambil bertanya-tanya Tiba-tiba di arah barat tampak melayang kura-kura raksasa ditunggangi perempuan berpakaian jingga Luh jelita, desis Wiro Ternyata dia masih ada di sekitar sini Melihat arah terbangnya jelas dia seperti mengikuti angsa putih Aku harus menolong priangsa putih Kakek keparat bernamalah hidung besar itu pasti membawanya ke istana kebahagiaan Aku akan menyusul ke sana Tapi bagaimana dengan naga kuning dan si setan ngempol? Apakah mereka telah berhasil mendapat kesembuhan dari hantu raja obat sesaat Wiro jadi bimbang? Akhirnya dia tetap mengambil keputusan untuk berangkat menuju istana kebahagiaan Ketika dia hendak bergerak pergi mendadak pandangannya membentur selendang diru milik priangsa putih yang tadi terjatuh di tanah Wiro segera ambil selendang ini, melipatnya lalu memasukkannya kebalik pakaiannya lima di atas sebuah pembaringan batu yang dialasi permadani dan bantal-bantal empuk terbuat dari rumput kering Hantu muka dua berbaring dengan matel, terpejam, ditemani setengah lusin gadis cantik berpakaian serba minim Di antara mereka ada yang memijat-mijat tangan atau kaki, ada pula yang memijit-mijit kepalanya Seorang gadis bermuka bulat berbadan sintal sesekali menyuapkan sejenis buah menyerupai anggur ke dalam mulut hantu muka dua Yang saat itu terbaring dengan penampilan wajah seorang lelaki separuh baya Sudah beberapa kali gadis ini berusaha memasukkan buah itu ke dalam mulut hantu muka dua Namun hantu muka dua entah apa sebabnya sejak tadi selalu mengatupkan mulut di sisi kanan bersimpuh gadis ke enam Gadis paling cantik dari semua gadis yang ada di ruangan itu Gadis ini memegang sehelai kipas daun yang dikipas-kipaskannya ke arah hantu muka dua Dan menebar bau harum beberapa waktu berlalu tanpa ada yang berani bicara Dan hantu muka dua masih saja berbaring dengan matel, terpejam Gadis yang memegang kipas bernama Luh Kiniki Di antara semua gadis yang ada di istana kebahagiaan itu memang yang satu ini adalah kesayangan hantu muka dua dan lebih berani dari yang lain-lainnya Wahai hantu muka dua, junjungan kami para penghuni istana kebahagiaan, raja diraja segala hantu di negeri latanah silam Sejak tadi kau berbaring berdiam diri pejamkan mata Mungkinkah sakit menjangkit badan atau adakah sesuatu yang kurang mengenakan? Kalau memang berkenan di hati sudilah junjungan memberi jawaban Jangan ganggu aku dengan berbagai ucapan dan pertanyaan Aku tidak sakit, tapi sedang kalut pikiran Banyak yang aku pikirkan saat ini Kalian lakukan saja apa kewajiban kalian Dan awas Jangan suapi lagi aku dengan buah celaka itu Jangan berani berisik apalagi bertanya wahai junjungan Maafkan kami kalau berlaku menyakiti hatimu Tidak maksud hati berlaku kurang ajar Kalau memang ada kekalutan pikiran dan kau mau menceritakan Siapa tahu kami bisa membantu Berucap gadis yang memegang kipas Luh Kiniki, aku sayang padamu Tapi saat kalut begini jangan kau berbanyak mulut Jangan kira aku tidak tegam menampar mukamu yang cantik itu Mendengar kata-kata hantu muka dua itu Gadis bernama Luh Kiniki memandang pada lima kawannya Lalu tutup mulutnya tak berani bersuara lagi Beberapa waktu lagi berlalu Sesekali hantu muka dua keluarkan suara seperti mendengkur Tapi semua gadis itu tahu Seng Junjungan bukan tengah tertidur lelap Tiba-tiba hantu muka dua bergumam Lalu mulutnya terbuka Tidak mungkin Tidak mungkin dua wajah hantu muka dua depan belakang Tampak mengucurkan keringat sebesar butiran-butiran jagung Kalau saja tidak takut kena marah Luh Kiniki sebenarnya ingin bertanya apa yang tidak mungkin itu Namun karena takut gadis ini dan kawan-kawannya lebih baik memilih diam Mendadak hantu muka dua bangkit dari berbaring Duduk di pembaringan Memandang berkeliling Lalu berkata lagi Tidak mungkin Tidak mungkin lah kasih po Tidak mungkin kah saudaraku Tanda berbentuk gambar bunga dalam lingkaran yang ada di bawah lengan dekat Ketiak kananmu itu mungkin hanya satu kebetulan saja Kita tidak bersaudara Haram bagiku bersaudara denganmu Seharusnya aku bunuh kau saat itulah kasih po Tapi Jahanam betul Mengapa aku berlaku tolong? Mengapa tidak aku lakukan seperti dituturkan dalam serial Wiro Sableng berjudul Hantu Jatilandak di sebuah pulau Terjadi pertarungan hidup mati antara lakasipo alias hantu kaki batu dengan hantu muka dua Saat itu hantu muka dua hendak menghabisi lakasipo Hampir hantu muka dua akan merenggut nyawa lawannya itu Tiba-tiba dia melihat tanda seperti jarahan berupa gambar bunga dalam lingkaran di lengan sebelah dalam dekat ketiak kanan lakasipo Dia serta merta ingat pada tanda yang sama yang ada pada lengannya sebelah dalam dekat ketiak kanan Terbayang oleh hantu muka dua wajah seorang kakek bernama lamanya lah Ternih yang dipelinganya ucapan orang tua itu Ketahuilah, kau memiliki tiga orang saudara Semuanya laki-laki Ketika banjir besar melanda daerah tempat kediamanmu puluhan tahun silam Kalian berempat dihanyutkan air bah keempat penjuru angin Semua saudaramu masih hidup Begitu kabar yang aku sirap Namun di mana mereka berada tidak aku ketahui dan tidak aku selidiki Satu hal yang aku ketahui Kalian berempat memiliki tanda aneh di bawah lengan kanan sebelah atas dekat ketiak Tanda itu berupa gambar setangkai bunga dalam lingkaran Hantu muka dua memandang berkeliling Pandangannya berhenti pada wajah jelitaluh kiniki Memberanikan diri gadis ini berkata Wahai hantu muka dua, raja deraja segala hantu Penguasa kerajaan yang berpusat pada istana kebahagiaan Hal apakah yang tengah kau alami? Tadi matamu terpejam tapi kau tidak tidur Kau tiba-tiba bicara sesuatu tetapi kau tidak mengigau Kau menyebut-nyebut tidak mungkin Apalah yang tidak mungkin wahai hantu muka dua Tidak dapatkah kami menolongmu dari kekalutan yang membuncah pikiranmu Hantu muka dua sesaat masih menetap luh kiniki Kemudian dia memandang ke pintu Sudah belasan hari mereka pergi Sampai saat ini apakah masih belum kembali wahai Gerangan siapa yang junjungan pertanyakan? Sudilah menyebut nama agar kami bisa menjawab Berkata luh kiniki Yang ku tanyakan adalah tiga sahabat tangan kananku di istana kebahagiaan ini Silah hidung besar, lapicah kanan dan lah suling Mau jawab hantu muka dua pula dengan suara agak berang Baru saja hantu muka dua selesai berucap Tiba-tiba di luar ruangan ada orang berseru Hantu muka dua junjungan penguasa istana kebahagiaan Kami bertiga yang kau tanyakan ada di luar sini Mohon waktu untuk menghadap Kami membawa kabar buruk dua wajah hantu muka dua Sesaat berubah menjadi wajah kakek-kakek pucat Setelah hatinya tenang wajahnya depan belakang kembali pada wajah dua lelaki separuh baya Pintu batu tidak dikunci Dorong dan masuklah hantu muka dua berkata Matanya memandang tak berkesip ke ujung ruangan Dinding ruangan itu perlahan-lahan bergerak ke kiri Dua orang kakek kelihatan tegak di seberang sana Salah seorang di antaranya mendukung satu sosok yang paha kirinya buntung Dari kutungan tubuh ini kelihatan darah masih mengucur Enam gadis yang ada di ruangan itu menjerit ngeri Membuat hantu muka dua jadi tergagau kaget dalam kejutnya Gadis-gadis Jahanam Keluar kalian semua Tinggalkan ruangan ini hardik hantu muka dua Enam gadis cantik serta merta menghambur lari dan menghilang lewat sebuah pintu yang ada di balik tiang besar berukir Dua kakek di ambang pintu bertindak hendak melangkah masuk Jahanam Jangan berani masuk mengotori kamar ketiduanku dengan darah berusuk Hantu muka dua kembali berteriak marah Dia melompat ke arah pintu yang terbuka Saat itu dua wajahnya telah berubah menjadi muka raksasa yang menakutkan Hidung besar, mulut berbibir tebal, taring mencuat dan rambut, kumis serta janggut lebat awut-awutan Sepasang matanya yang besar memandang seperti mau menelan dua kakek di depannya Lalu dia memperhatikan kakek buntung paha yang ada dalam dukungan kakek berhidung besar berkepala botak hitam Dengan suara bergetar menahan amarah hantu muka dua bertanya Apa yang terjadi dengan lapicah kanan? Lah suling maut Lah hidung besar Jawab kakek di sebelah kanan yang berambut seperti hijau berwarna putih Keluarkan suara bergumam lalu masukkan ujung suling yang ditancap di tengkorak dan meniup satu kali Suling itu keluarkan suara smir disertai mengepulnya asap hitam dari lubang mata, hidung, mulut dan telinga tengkorak Keparat Lah suling maut Apakah kau tak bisa bicara wajar menghardik hantu muka dua Rambut di kepalanya dan kumis tebal di bawah hidungnya sampai naik berjingkrak Yang dihardik, yakni kakek yang membawa suling, kembali meniup sulingnya Suara smir terdengar lagi dan asap hitam kembali mengepul Jahanam Kau mau membunuh aku dengan asap beracun itu Kau memang sualan Tak pernah bisa bicara wajar hantu muka dua berpaling pada kakek yang mendukung orang tua buntung paha Kau juga tidak bisa bicara wajar Atau perlu kurobek dulu mulutmu Lah hidung besar Ayo ceritakan apa yang terjadi maafkan kami wahai hantu muka dua Maafkan aku Sesuai perintahmu kami berhasil menghadang periang sap putih Bahkan sekaligus menemukan kekasihmu Luh jelita mendengar kata-kata kakek yang hidungnya besar itu Dua wajah hantu muka dua depan belakang berubah menjadi muka lelaki separuh daya kembali Dia mendesah sambil pejamkan mata Wahai Luh jelita kekasihku Bagaimana keadaannya? Lamanian dia tidak menyambangiku Lamanian aku tidak melihat wajahnya yang jelita Lamanian aku tidak melihat lekuk tubuhnya yang bagus putih dan kencang Luh jelita ada baik-baik saja wahai hantu muka dua Jawablah hidung besar Lalu dia melanjutkan Keberuntungan kami malah lebih besar dari yang kami duga Di tempat di mana Luh jelita dan periang sap putih berada Di situ juga ada pemuda asing dari negeri 1200 tahun mendatang yang kasuruh bunuh itu Maksudmu pemuda gondrong sinting bernama Wiro Sableng itu benar sekali wahai hantu muka dua Tapi seperti katamu, pemuda itu tidak lagi bersosok kerdil Tidak setinggi lutut Tubuhnya sama besar dengan kita Jahanam Siapa yang menolongnya hingga bisa jadi besar begitu rupa kami tidak tahu Kami tidak sempat menyelidik Apa dua kawannya juga ada di situ? Seorang bocah banyak tingkah dan seorang kakek bau pesing lah hidung besar gelengkan kepala Hantu muka dua menatap tajam pada kakek bernama lah hidung besar Lalu pandangannya turun pada sosok buntung paha yang digendong si kakek Aku sudah bisa menduga-duga apa yang terjadi Tapi kau harus menerangkan mengapalah picakanan berada dalam keadaan seperti ini Siapa yang mencelakainya? Peri angsa putih atau pemuda bernama Wiro Sableng itu kakek mata picak dalam gendongan kakek hidung besar Keluarkan erangan panjang sementara darah masih mengucur dari pahanya yang buntung Hantu muka dua aku tak tahan Sekujur tubuhku terasa panas Panas sekali hantu muka dua perhatikan buntungan di paha lapicah kanan Ini bukan luka biasa Sebagian pahanya yang masih bersisa kelihatan hangus seperti dipanggang Kakek bernama lah suling maut mendungat Matanya berkaca-kaca Dari mulutnya keluar suara bergumam Setelah meniup sulingnya satu kali kakek ini usut air matanya Wahai hantu muka dua Sahabatku ini terkena sambaran kapak sakti milik pemuda bernama Wiro Sableng itu jahanam besar Kalian bertiga ternyata tidak becus dua muka hantu muka dua kembali berubah menjadi wajah-wajah raksasa menggidikan Sebenarnya hal mudah bagi kami untuk membereskan pemuda itu Malah peri angsap putih telah kami tawan Apa hantu muka dua tersentak Dimana peri itu sekarang aku sembunyikan di sebuah sumur melintang dekat jalan masuk ke istana kebahagiaan di sebelah utara Jangan bermain sulas dengan kulah hidung besar Gadis itu harus kebawa kehadapanku Aku sudah lama menyerang dendam terhadapnya Walau aku tidak boleh membunuhnya tapi aku sudah lama berniat untuk merampas kehormatannya Bahkan aku akan membuatnya hamil mengandung Agar segala kutuk jatuh pada dirinya hantu muka dua basai bibirnya dengan ujung lidah berulang kali Rangkungannya turun naik dan dua wajahnya berubah menjadi wajah dua orang pemuda gagah Ini pertanda bahwa dirinya telah dirasuki nafsu birahi kotor hantu muka dua Wahai! Kau tentu tidak lupa Bukankah kita sudah membuat perjanjian? Jika aku berhasil meringkus peri angsap putih maka peri itu akan menjadi bagianku untuk bersuka-suka Sebelum kau masukkan ke dalam ruang penyiksaan, ruangan obor tunggal memang kita sudah membuat perjanjian Tapi aku kuasa untuk merubah segala perjanjian Apa seorang raja-raja seperti aku harus mendapatkan barang bekas? Kau mau memberi sisa padakulah hidung besar? Katakan berapa nyawa yang kau miliki tampang raksasa kembali muncul di dua wajah hantu muka dua Wahai hantu muka dua, kau adalah junjungan dan raja-raja segala hantu Pembangun kerajaan kebahagiaan, penguasa tunggal di istana kebahagiaan Mana aku berani membantah? Jika kau memang menginginkan peri angsap putih, aku akan membawanya ke sini Peri itu telah menghancurkan tempat kediamanku terdahulu Dia menembun dengan lahar panas, bakal riwayat hantu muka dua sebelumnya dalam serial Miro Sableng berjudul Peri angsap putih Apa perintahmu akan kami patuhi wahai hantu muka dua? Kata kakek bernamalah hidung besar Panas, sekujur tubuhku terasa panas Hantu muka dua, aku tak tahan Ucapan itu kembali meluncur dari mulut kakek bernama Lapica Kanan Sekujur tubuhnya di jalari racun senjata sakti berbentuk kapak milik pemuda bernama Wiro Sableng itu Menjelaskanlah hidung besar Tak usah khawatir Aku akan mengobatinya Aku akan memberikan kesembuhan padanya Kata hantu muka dua Dia melangkah mendekatilah hidung besar yang mendukung kakek buntung Lapica Kanan Tangan kanannya diangkat ke atas Lalu secepat kilat diayunkan ke bawah Praak kepala Lapica Kanan langsung pecah Manusia tak berguna Apa guna hidup berlama-lama kata hantu muka dua Saat itu wajahnya beberapa ketika berubah menjadi muka raksasa kemudian kembali ke muka lelaki separuh baya Lah hidung besar merasakan pengkutnya menjadi dingin Sosok Lapica Kanan yang telah jadi mayat terlepas dari gendongannya Tapi sebelum menyentuh lantai kaki kanan Hantu muka dua telah menendang hingga mayat itu mencelat mental sampai beberapa tombak Hantu muka dua usap-usap telapak tangannya satu sama lain Dia melirik padalah suling maut lalu berpaling padalah hidung besar Tadi kau mengatakan sebenarnya kalian dengan mudah bisa membereskan pemuda dari negeri asing itu Nyatanya kalian memang tidak mampu Apalah yang terjadi hantu muka dua membentak membeliat Ada seorang berkepandaian tinggi menolong pemuda itu Jawablah hidung besar Kau tahu siapalah suling maut bergumam keras lalu tiup suling tengkoraknya Matanya tampak berkaca-kaca seperti tadi Jangan cengeng bentak hantu muka dua pada kakek berambut ijuk putih yang selama ini kemana-mana selalu didukung oleh lapicah kanan Hantu muka dua berpaling padalah hidung besar Kau tahu atau tidak tahu siapa adanya orang yang membantu wira orangnya tidak menunjukkan diri Tapi kami berdua yakin dia adalah orang yang selama ini menjadi tanda tanya besar di negeri latanah silam Yaitu si penolong budiman Tampang hantu muka dua mendadak sontak berubah menjadi tampang kakek-kakek pucat Ini satu pertanda selain kaget dia juga merasa tidak enak Bagaimana kau bisa yakin wahai hidung besar hantu muka dua ajukan pertanyaan Orang itu lepaskan pukulan berupa tebaran sinar hitam yang ada serpihan-serpihan aneh Apalagi kalau bukan pukulan menebar budi Yang dihantamkannya saat itu adalah pukulan menebar budi hari ketiga mendengar keteranganlah hidung besar itu sepasang metoh hantu muka dua mendelik besar Lalu dia usap-usap mukanya sebelah depan berulang kali Dalam hati dia membatin Pukulan menebar budi hari ketiga saja sudah membuat anak buahku kelebakan Belum lagi pukulan menebar budi hari keempat, kelima, keenam dan ketujuh Siapa adanya manusia satu ini harus diselidiki, diringkus dan dihabisi Tapi mungkinkah dia dewa yang turun ke bumi melakukan penyamaran hantu muka dua memandang pada dua kakek dihadapannya lalu berkata Aku melihat pertanda buruk Sudah sebelas malam aku seolah melihat wajah-wajah aneh Beberapa kali aku melihat gambar bunga dalam lingkaran Sayanglah gandrung dan lagandring sudah mampus Kalau mereka masih hidup mungkin bisa memberi keterangan yang aku harapkan Selama ini kabut rahasia selalu menyelubungi kehidupanku Aku tak pernah tahu asal usulku Aku tak pernah tahu siapa ayah siapa ibuku Wahai sambil bicara rawan seperti itu Hantu muka dua usap-usap bagian bawah lengan dekat ketiak kanannya Di mana terdapat tanda berbentuk bunga dalam lingkaran Junjungan, raja diraja segala hantu Mengapa kau bicara seolah memperlihatkan kelemahan hati kerendahan jiwa Ucapanlah hidung besar itu membuat hantu muka dua seolah tersadar Kau betul wahailah hidung besar Percuma aku mengaku diri sebagai raja diraja segala hantu di negeri latanah silam Percuma aku membangun istana kebahagiaan sebagai pusat kekuasaan kerajaan baru Percuma aku dijuluki hantu segala keji, segala tipu, segala nafsu Ha, ha, ha sebelum kita lanjutkan apa yang akan dilakukan Hantu muka dua terhadap periang sap putih yang kena ditawan oleh lah hidung besar Dalam bab berikutnya kita ikuti dulu serangkaian kejadian Di masa puluhan tahun silam Menam lelaki yang membekal parang terbuat dari batu biru di tangan kanannya itu Hentikan lari di ujung jurang Memandang ke bawah sesaat dia jadi tercekat Jurang batu Dalam sekali Selaka tak mungkin puter Juni Dia silangkan parang di depan dada lalu berpaling ke belakang Belum selesai dia membuat gerakan tiba-tiba sesosok tubuh melayang di udara Membuat gerakan berjumpalitan dua kali Di lain kejap sosok ini sudah tegak di hadapannya dengan muka menyeringai garang Dan membersitkan nafas menyapu panas sampai ke permukaan wajahnya Latun pangan Tempat larimu sudah putus Kau hanya punya tiga pilihan Mampus bunuh diri menerjuni jurang Mati di tanganku atau menyerahkan jimat hati dewa padaku Orang yang memegang parang biru mendengu selalu meludah ke tanah Selama parang langit biru masih berada di tanganku Jangan kau berani mencari mati Wahai lasedayu lasedayu si muka garang tertawa bergelak Parang langit biru hanya ciptaan alam Apakah sanggup melawan diriku wakil para dewa di negeri latanah silam ini kau bermimpi atau mungkin juga mengigau Sudah sejak 20 tahun lalu kau tidak lagi menjadi wakil para dewa di muka bumi ini Hak perwakilanmu telah dicabut karena para dewa meragukan kesetiaan dan kelurusan hatimu Buktinya saat ini kau sengaja mengejar aku Memaksa untuk mendapatkan benda yang bukan hakmu Aku memaksa kau tidak mau menyerahkan Wahai Sungguh buruk bakai jadinya bagi dirimu Wahailah tumpangan ujarlah sedayu pula Terserah padamu Aku sudah siap berjibaku sampai tetes darah terakhir Sampai hembusan nafas penghabisan latumpangan geser dua kakinya memasang kuda-kuda kokoh Sayang sekali otakmu dirasuk seribu kebodohan dan hatimu dihantui seribu kepicikan Kau memilih mati daripada menyerahkan benda yang kuminta Tapi aku masih memberi kesempatan sekali lagi agar kau mau berpikir Kau mau menyerahkan jimat hati dewa itu padaku agar bisa selamatlah tumpangan menggeleng Jimat ini adalah titipan dewa Aku tidak akan menyerahkan pada siapapun wahai Benar-benar sangat disayangkanlah sedayu gerakan sepuluh jari tangan kanannya Jari-jari tangan itu keluarkan suara berkeretakan Bersamaan dengan itu mulutnya membentuk seringai buruk Serahkan jimat hati dewa lasedayu membentak sambil lulurkan tangan kanannya Meminta Suara bentakannya menggelegar sampai ke dalam jurang Sepasang matanya membelalang menyeramkan Namun latumpangan tidak takut Bukan jimat yang akan kau dapat makan Mata parangku Tangan kanan latumpangan berkelebat Wut sinar biru berkiblak begitu parang langit biru membabat ke depan Lasedayu cepat tarik tangannya yang diulurkan Sambaran angin pedang terasa dingin dan membuat tubuhnya sebelah depan tergetar Mimaksa kakinya bergeser lersurut setengah langkah Dalam hati dia berkata Parang langit biru boleh juga Tapi persetan Siapa takut kaki kanan Lasedayu menyapu ke depan Berusaha menendang betis kiri latumpangan Yang diserang membuat babatan menukik untuk menangkis sekaligus membacok kaki lawan Namun serangan Lasedayu itu hanya tipuan belaka Begitu sinar biru pedang bertabur ke bawah Dia hentakan kaki kirinya Saat itu juga tubuhnya melesat setinggi dua tombak Sambaran parang batu lewat meneru Dari atas, tangan kanan Lasedayu menyambar ke arah batok kepala latumpangan dalam kecepatan luar biasa Pecah kepalamu teriak Lasedayu Latumpangan rundukan kepalanya Sambil selamatkan diri dia tusukan parang langit biru ke arah dada lawan yang mengambang di atasnya Lasedayu kertakan rahang Menggeram marah karena dia tahu bagaimanapun cepatnya hantaman tangannya ke kepala latumpangan Ujung parang lawan akan menembus dadanya lebih dulu Masih melayang di udara Lasedayu Pergunakan kaki kiri untuk menendang Namun luput Sementara itu parang biru terus menusuk ke atas Lasedayu keluarkan teriakan keras Bersamaan dengan itu dia membuat gerakan aneh Tubuhnya seolah terbanting ke samping Latumpangan percepat gerakannya menusuk Rasakan teriaknya Parang biru amblas di tubuh sebelah kanan Lasedayu Ternyata hanya menusuk di celah sempit antara ketiak dan rusuk lawan Walau selamat tapi Lasedayu tahu betul bahaya besar yang mengancamnya Jika lawan bertindak cepat dan sigap Meta parang yang sangat tajam itu bisa merobek tembus daging dan memutus tulang-tulang iganya Dan memang itulah sepertinya yang akan dilakukan latumpangan Tangan kanannya diputar demikian rupa tapi bukan untuk menyayat ke arah tubuh Melainkan dibabatkan ke belakang untuk memutus lengan kanan Lasedayu Lasedayu yang tahu bahaya segera jatuhkan tubuhnya ke bawah Parang lawan yang ada di ketiaknya seolah dijadikan tempat luncuran Sebelum bagian tajam meta parang berputar Dengan tangan kirinya Lasedayu mencekal pergelangan tangan kanan latumpangan Sesaat kemudian tangan kirilah Lasedayu ikut meremas jari-jari lawan Lalu keraak, keraak-keraak dua kali suara patahan tulang hampir tak terdengar karena lenyap ditindih jeritan latumpangan Parang langit biru jatuh tercampak berkeron tangan di tanah yang berbatu-batu Latumpangan sendiri tersurut beberapa langkah sambil matanya melotot memandangi Tangan kirinya yang memegangi lengan dan jari-jari tangan kanannya yang telah wancur Remasan sepuluh jari hantu desis latumpangan menyebut ilmu lawan yang menciderainya Tiba-tiba seperti kalap latumpangan berteriak keras Lalu tangan kirinya laksana kilat menghantam berulang kali ke depan Buk! 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 Tubuhlah Sedayu terangkat sampai tiga kali berturut-turut Begitu jotosanlah tumpangan mendarat susul menyusul di dadanya Puaskan hatimu lah tumpangan Pukul terus sesukamu katalah Sedayu sambil menyeringai buruk Buk! 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 Kembalilah tumpangan menghujani tubuh lawan dengan pukulan-pukulan keras Kembali sosok Lasedayu terangkat ke udara bahkan kini dari mulutnya kelihatan ada darah mengucur Tapi dia masih saja menyeringai Cukuplah tumpangan tiba-tiba Lasedayu berteriak Tangannya kiri-kanan berkelebat ke sekujur tubuh lawan, mulai dari kepala sampai ke dada Kraak, kraak, kraak suara patah dan hancurnya tulang terdengar mengerikan berulang kali Remasan sepuluh jari hantu Bertubi-tubi menghantamlah tumpangan Sosoklah tumpangan terhuyung-huyung tak karuan dan dari mulutnya keluar jerit kesakitan tak berkeputusan Tulang batok kepalanya amblas Tulang kening dan tulang pipinya sebelah kanan hancur Darah berselemak menutupi wajahnya Itu masih ditambah lagi dengan tulang bahu kiri kanan yang remuk serta dua tulang iga melesak patah Lasedayu tertawa bergelak Aku menawarkan madu, kau lebih suka racun Wahai, silakan kau teguk sendiri Lasedayu keparat Aku pasrah mati Tapi kau juga harus ikut mampus bersamaku Kata Lasedayu dengan suara keras namun seber bergetar Tiba-tiba Lasedayu melompat dekat merangkul tubuh Lasedayu Lalu dengan sekuat tenaga dia menarik Lasedayu ke tepi jurang Niatnya rupanya adalah untuk menjatuhkan diri bersama-sama lawannya ke dalam jurang batu Tentu saja Lasedayu tidak mau mati konyol begitu rupa Dengan tumit kirinya Lasedayu memijak gagang parang langit biru yang tergeletak di tanah Begitu parang melesat mental ke atas segera disambarnya dengan tangan kiri Setelah itu terdengar jeritan latung pangan Matanya terpentang besar, membeliak ke udara Rangkulannya pada tubuh Lasedayu terlepas Sosoklah tumpangan periahan lahan melosoh ke bawah lalu terkapar tertelentang di tanah Parang langit biru miliknya menancap di tubuhnya Menembus pinggangnya dan kiri ke kanan Pada saat itu di langit sebelah utara mendadak menggelegar suara guntur di barungi kilatan cahaya terang Sesaat Lasedayu terkesiap Aneh, langit cerah Tak ada mendung apalagi hujan Mengapa ada gelegar guntur dan sambaran petir, membatin Lasedayu Namun dia tidak mau memikirkan keandahan itu lebih lanjut Dengan cepat dia jongkok di samping mayat latung pangan, menggeledah kebalik pakaian orang itu Di pinggang pakaian latung pangan yang terbuat dari kulit kayu sangat tebal Dia menemukan benda yang dicarinya, sebuah kantong sebesar kepalan tangan, terbuat dari sejenis daun yang sangat liat Lasedayu pergunakan kuku-kuku jarinya yang panjang hitam untuk merobek kantong daun Dari dalam kantong itu muncul sebuah benda berbentuk segumpal daging berwarna kemerah-merahan Gumpalan daging ini bergerak berdenyut-denyut seolah hidup Jimat hati dewa, desislah sedayu dengan suara serta tangan bergetar Seringai menyeruak di mulutnya Namun laksana direngut setan seringai itu lenyap ketika tiba-tiba dari langit sebelah utara Dimana tadi menggelegar suara guntur disertai berkiblatnya petir, melesat sebuah benda berwarna merah Belum habis kejutlah sedayu tahu-tahu seorang kakek yang kulit muka dan tubuhnya berwarna merah telah tegak di hadapannya Kakek ini memegang sebatang tongkat aneh yang mulai dari pangkal sampai ke ujungnya dikobari Ternyala api berwarna merah sepasang metisi kakek yang juga seolah dikobari api menatap tajam pada lasedayu Begitu dia membuka mulut dan bicara, lidahnya tampak seperti dibuat dari api Lasedayu, lekaskah serahkan jimat hati dewa itu pada kuahai Kau siapa tanyalah sedayu Suaranya keras dan dalam hati dia menduga-duga siapa adanya makhluk aneh di hadapannya itu Tujuh kobaran api di dua matu dan lidah si kakek yang muncul dari atas langit menjilat ke depan Aku wakil atau utusan para dewa datang diperintahkan untuk mengambil jimat hati dewa yang kini kau pegang itu Si kakek ulurkan tangan kirinya Ternyata telapak dan jari-jari tangannya itu juga dijilati api Terkejutlah lasedayu mendengar ucapan si kakek Tunggu dulu Aku juga wakil para dewa di negeri latanah silam ini Antara kita berada dalam kedudukan sama Jangan kau berani memerintah diriku lasedayu Kedudukanmu sebagai wakil para dewa Seperti dikatakanlah tumpangan telah dicabut sejak 20 tahun lalu Para dewa sudah banyak murka padamu sejak lama Hari ini kau membunuhlah tumpangan dan punya niat jahat rendah menguasai jimat hati dewa yang bukan menjadi hakmu Aku tidak sudi bicara berpanjang-panjang Serahkan jimat itu Sekarang kau tidak sudi bicara berpanjang-panjang Aku tidak sudi menyerahkan benda yang kau mintalah sedayu Kau berani menantang wakil para dewa Suara si kakek bernada mengancam Aku mau tahu kau hendak terbuat apa padaku menantanglah sedayu Si kakek angkat tangan kirinya yang memegang tongkat Wus tongkat di tangan si kakek berubah menjadi sebuah cambuk apel Kau berani membangkang Kau akan menerima asap si kakek yang mengaku wakil para dewa kembali gerakan tangan kirinya Wus petir api menggelegar dasyat mengerikan Berputar di udara lalu menghantam ke arah kaki orang di hadapannya Lasedayu berteriak kaget dan cepat melompat Kaki celana kulit kayu sebelah kiri hangus Daging kakinya tampak terkelupas merah Jahanam Berani kau menciderai deriku teriaklah sedayu Dia hantamkan tangan kanannya Lepaskan satu pukulan tangan kosong Si kakek cepat menyingkir ketika melihat satu sinar kuning berkiblat menyambarnya Sambil mengelap dia gerakan cambuk apinya Wus Ta'ar nyala api panjang menembus kiblaran cahaya kuning Saat itu juga cahaya kuning bertabur berantakan dengan mengeluarkan suara letusan keras Tangan kiri si kakek bergetar keras Cambuk api yang dipegangnya mental ke udara Dia cepat menguasai senjata itu sementara lasedayu terjajar sampai tiga langkah Mukanya pucat Tangan kanannya seperti kaku Kakek itu mampu menghancurkan pukulan tangan dewa warna kuning Diam-diam lasedayu menjadi kecut Akanku coba dengan pukulan tangan dewa warna biru yang paling hebat Lasedayu lalu kerahkan tenaga dalam ketangan kanan dan tanpa menunggu lebih lama dia segera menghantam Si kakek rupanya sudah tahu apa yang hendak dilakukan lasedayu Sambil menekup lutut dan miringkan tubuh ke kiri Dia putar cambuk apinya begitu melihat cahaya biru menderu keluar dari tangan kanan lawan Wus cambuk api menderu di udara Ta'ar Biar a'ar lasedayu berseru kaget Cepat dia gulingkan diri di tanah ketika melihat cambuk api di tangan lawan menghancurkan pukulan dewa warna biru yang tadi dilepaskan Ta'ar 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 cambuk api mengejar dan menghantam ke arah lasedayu tiga kali berturut-turut Dua batu besar yang terkena hantaman cambuk api hancur berentakan dan hancurannya berubah menjadi keping-keping merah membara Dua kali lasedayu berhasil lolos dari hantaman cambuk api, namun kali yang ketiga dia tak mampu lolos Cambuk itu mendarat melintang di permukaan dadanya, mulai dari bahu kiri bersilang ke pinggang kanan Tubuhnya terpental ke udara sampai dua tombak Lasedayu terbanting dan terkapar di tanah Di sampingnya tanah yang tadi terkena hantaman cambuk kelihatan terbelah dalam dan hangus Kakek wakil para dewa sesaat tatap sosok lasedayu yang tak berferkutik itu Dia mendengus dan berkata Kematian semudah dan secepat membalik tangan Mengapa manusia masih memperlihatkan ketinggian hati yang sebenarnya hanyalah satu kebodohan belakang kakek ini Gerakan tangan kirinya cambuk apinya kembali berubah ke bentuk semula yakni sebatang tongkat berapi Lalu dengan mulut komat kamit dia melangkah mendekati sosok tak bergerak lasedayu Ketika dia membungkuk hendak mengambil jimat hati dewa yang masih berada dalam genggaman tangan kiri lasedayu Tiba-tiba tidak disangka-sangka kaki kanan orang yang diduga telah menemui ajal itu melesat ke arah dada si kakek Bukh seng wakil para dewa menjerit keras Tubuhnya terpental tiga tombak, terbanting jatuh punggung pada sebuah batu besar dan dari mulutnya menyembur darah kental Wahai, mengapa aku bertindak lengah? Belum mati jahanam itu rupanya keluh si kakek Memandang ke depan dilihatnya lasedayu terbungkuk-bungkuk berusaha bangkit berdiri Walau dadanya serasa hancur si kakek cepat bangun Tangan kirinya digerakkan Tongkat api kembali berubah menjadi cambuk menyala Kali ini harus ku putus lehernya Harus ku tanggalkan kepalanya si kakek berkomat kamit sambil putar pergelangan tangan kirinya Cambuk api bergetar, meliuk-liuk laksana sosok ular hidup Begitu dah menyentak maka cambuk api itu melesat ganas ke udara Mengeluarkan suara mengidikan disertai nyala api seperti hendak membakar langit Di depan sana, ketika cambuk api membuat dua kali putaran di udara dengan segala kedasyatannya Lasedayu tiba-tiba menggerakkan tangan kirinya Jimat hati dewa yang berupa gumpalan daging merah hidup itu dimasukkannya ke dalam mulutnya Lalu dikunyahnya mentah-mentah Kakek wakil para dewa berteriak kaget Tidak! Jangan lakukan itu seperti orang kesurupan Lasedayu mempercepat kunyahannya Daging yang dikunyah keluarkan darah merah kehitaman dan mengucur dari dalam mulutnya Dari tenggorokannya ada suara seperti serigala menggeram tak berkeputusan Sepasang matanya menatap membeliak dan garang pada si kakek Jangan! Lasedayu! Jangan kau telan benda dalam mulutmu Semburkan keluar Lasedayu tidak peduli Kunyahannya semakin cepat Darah yang keluar dari mulutnya bertambah banyak Lalu geluk, geluk, geluk Haaah Jimat hati dewa ditelannya Amblas ke dalam perut lewat tenggorokannya Begitu seng jimat berada dalam tubuh Lasedayu Terjadilah satu hal luar biasa Justru inilah yang sejak tadi ditakutkan si kakek Celaka wahai para dewa Celakalah negeri ini Ampuni diriku Aku tak sanggup mencegah Jimat itu berada dalam perutnya Hawa sakti telah mengalir dan bersatu dalam darahnya Wakil para dewa menjerit sambil jatuhkan diri Sosok Lasedayu tampak bergetar hebat Lalu dari dalam tubuhnya seolah ada satu cahaya biru membersit ketika cahaya itu lenyap Luka menganga yang melintang mengerikan di dada Lasedayu secara aneh Mendadak sontak lenyap tak berbekas Di saat yang sama lelaki ini merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan Di dalam badannya ada satu kekuatan sangat dahsyat yang siap meledak setiap saat Ketika dia menggesarkan dua kakinya dan tak sengaja mengalirkan tenaga dalam ke kaki itu Tanah berbatu yang dipijaknya ablas sampai satu jengkau dan keluarkan kepulan asap Dari mulut yang bercelemongan darah membersit suara menggereng Matanya menyorot ganas memperhatikan cambuk api yang menderu dahsyat di udara lalu menyambar ke arah leharnya Jika saja Lasedayu tidak menelan jimat hati dewa Pada saat cambuk api melilit dan disentakan dari lehernya Pastilah leher itu akan hancur putus dan kepalanya akan menggelinding di tanah Namun yang terjadi justru sebaliknya Cambuk api keluarkan suara des, des, des berulang kali disertai kepulan asap seolah diguyur air Lalu kelihatan bagaimana cambuk itu terputus-putus menjadi beberapa bagian Begitu si kakek melompat kaget dia lihat dan dapatkan cambuk apinya telah berubah kembali menjadi sebatang tongkat yang kini panjangnya hanya tinggal dua jengkal Kakek yang mengaku wakil para dewa Takdir telah berbalik menentukan lain Hari ini kau terpaksa serahkan nyawamu padaku Lasedayu maju mendekat sambil tertawa bergelak Kau akan terkutuk seumur-umur jika berani membunuhku Kata si kakek seraya melemparkan potongan tongkatnya ke arah Lasedayu Benda berapi ini melesat menyambar ke tenggorokan Lasedayu Sekali Lasedayu mengangkat tangan kirinya Tongkat itu berhasil ditangkapnya lalu diremasnya hingga wancur Jarak antara kedua orang itu bertambah dekat Hanya terpisah satu tombak tiba-tiba Lasedayu pukulkan tangan kanan Serangkum angin yang memancarkan cahaya kuning berkiblak ganas Menyambar ke arah si kakek Pukulan tangan dewa warna kuning sebelumnya pernah dipergunakan Lasedayu Untuk menyerang lawannya itu dan amblas tak berdaya ditangkis cambuk api milik si kakek Namun kali ini si kakek tidak lagi memiliki tongkat ajaib atau cambuk saktinya Selain itu jimat hati dewa yang kini telah menyatu dalam tubuh Lasedayu Dan menjadi satu kekuatan dasyat membuat pukulan itu jadi berlipat ganda kehebatannya Begitu cahaya kuning menghantam langsung si kakek terpental Masih melayang di udara tubuh sebelah kanannya yang terkena sambaran pukulan hancur di bagian bahu sampai ke sisi sebelah kanan Sisi kanan si kakek ini hanya tinggal satu gerakan atau lobang besar Tulang-tulang iganya serta sebagian isi dada dan perutnya bisa terlihat dengan jelas Darah mengucur mencidikan Tapi aneh dan luar biasanya si kakek wakil para dewa itu sama sekali tidak menemui ajal Sesaat dia masih berusaha berdiri Dengan langkah sempoyongan dia mendekati mayat latumpangan lalu mencabut pedang langit biru yang menembus tubuh orang itu Semulalah sedayu mengira si kakek akan pergunakan senjata itu untuk menyerangnya Ternyata kemudian periahan lahan tubuhnya yang kini nyaris tinggal separoh itu melayang ke atas Lasedayu berusaha mengejar sambil lepaskan satu pukulan lagi yakni pukulan tangan dewa warna biru Seperti diketahui pukulan ini jauh lebih dasyat dari pukulan tangan dewa warna kuning Akan tetapi saat itu sosok si kakek sudah berada jauh di luar daya capai pukulan Namun Lasedayu sudah cukup puas Dia bukan saja telah mencederai lawan Yang lebih penting saat itu jimat hati dewa telah mendarah daging dalam tubuhnya Hingga kini dia menjadi seorang sakti mandraguna luar dalam Sebelum berkelebat menghilang ke ufuk langit arah utara si kakek di atas sana Keluarkan ucapan yang ditujukan padalah sedayu Wahai anak manusia berhati jahat apa yang kau lakukan hari ini terhadapku Kelak akan membuat jatuhnya kutukan para dewa terhadapmu Dua pertiga dari hidupmu akan kau jalani dalam kesengsaraan Aku akan meminta kepada para dewa agar hidup keluargamu morat marek dalam sengsara Jika kelakau punya anak maka kau tidak akan memiliki mereka Si bungsu yang paling kau sayangi justru akan menjadi musuhmu paling besar di alam ini kakek gila Wahai! Kau boleh mengoceh meminta kutukan dewa Siapa takutlah sedayu lepaskan pukulan tangan dewa warna biru Namun tidak sanggup mencapai sasaran Sementara si kakek yang tubuhnya nyaris tinggal sebelah sudah melesat lebih jauh ke atas Dan akhirnya lenyap di langit sebelah utara delapan beberapa belas tahun setelah kejadian di tepi jurang Wahai istri kuluh pingitan, aku akan meninggalkanmu dan anak-anak Aku pergi tak akan lama, hanya sekitar sepuluh tahunan Jika aku kembali maka aku akan membawa kalian ke lembah bulan sabit Di situ aku sudah membangun satu rumah besar untuk tempat tinggal kita yang baru Perempuan bernama Luh Pingitan memandang sedih pada suaminya Walau masa sepuluh tahun di negeri latanah silam sama dengan setahun di tanah jawa Namun seolah tak sanggup dia menatap metu seng suami Perempuan itu alihkan pandangannya ke arah tempat tidur besar Terbuat dari batu berlapiskan jerami kering Di atas tempat tidur itu terbaring empat anak laki-laki masing-masing berusia setahun, dua tahun, tiga tahun dan empat tahun Sesuai ukuran usia di negeri latanah silam yang tidak sama dengan negeri lainnya pada masa itu Keempat anak itu tengah tertidur nyenyak dalam dinginnya udara menjelang pagi Lasedayu wahai suamiku Sebelum kau pergi, apakah kau tidak akan memberi nama dulu pada keempat anak Kita mendengar pertanyaan istrinya itulah sedayu tersenyum Sambil memegang bahuluh pinggitan dia menjawab Istriku, jangan kau merasa sedih Aku memang sudah menyiapkan masing-masing sebuah nama untuk mereka Nama-nama itu akan ku sebut dan beritahu padamu Jika aku kembali sepuluh tahun mendatang, suamiku Sebenarnya sejak beberapa waktu belakangan ini muncul banyak kekhawatiran dalam diriku Aku sering mimpi buruk tentang dirimu, tentang keempat anak kita Mereka, luh pinggitan, orang di negeri latanah silam ini menyebut mimpi adalah rampai bunganya tidur Buruk atau baiknya yang akan terjadi adalah suratan para dewa di atas langit Justru aku juga telah beberapa kali kedatangan dewa dalam mimpiku Wahai Lasedayu Sepertinya ada yang tidak disenangi para dewa terhadap kita sekeluarga Lasedayu tersenyum namun diam-diam dia teringat pada kejadian belasan tahun silam Ketika dia berkelahi dengan wakil para dewa dan berhasil mencederai kokek itu Walau hatinya mendadak tidak enak Pada istrinya Lasedayu tetap saja berkata lembut dan menghibur Sudahlah luh pinggitan, aku akan berangkat sekarang Tenangkan hatimu Lihat anak-anak kita Mereka tidur nyenyak, mereka gemuk-gemuk semua tanda sehat Dan lihat tanda bunga dalam lingkaran yang ada di bawah lengan kanan dekat ketiak mereka Itu adalah tanda dari para dewa bahwa kelak mereka akan menjadi orang-orang gagah di negeri ini Empat putra Lasedayu dari istri bernama Luh Pinggitan akan menjadi orang-orang hebat tanpa tandingan Wahai, aku pergi, jaga mereka baik-baik Lasedayu, kata Luh Pinggitan sambil memegang tangan suaminya matanya Entah mengapa mendadak saja berkaca-kaca begitu menatap keempat anaknya Anak-anak itu Aku, Lasedayu merangkul istrinya lalu berbisik Jika kau masih khawatir aku akan usahakan mempersingkat perjalanan Aku berjanji akan kembali dalam waktu lima tahun Luh Pinggitan sandarkan kepalanya ke dada Lasedayu Kalau begitu janjimu alangkah gembiranya hatiku Pergilah wahai suamiku Jaga dirimu baik-baik Di malam dingin menjelang pagi Lasedayu Tinggalkan anak istrinya di tempat kediaman mereka Yang terletak di satu kaki bukit dekat aliran sebuah sungai besar Lasedayu sampai di tepi sungai pada saat langit di ufuk timur Kelihatan terang pertanda Seng Surya segera akan muncul menerangi jagad dia menarik nafas dalam-dalam Hawa segar memenuhi rongga dadanya Belum sempat lelaki ini menghembuskan nafas dari dadanya Tiba-tiba telinganya menangkap suara menggemeruh dari arah hulu sungai Lalu mendadak langit yang tadi mulai terang kini kembali menghitam Dua kali kilat menyambar disusul oleh gelegar guru yang menggetarkan tanah Wahai, ini satu pertanda alam yang tidak baik Apa yang bakal terjadi membatin Lasedayu Hatinya serta merta terasa tidak enak Suara menggemuruh semakin keras dan dasyat Sepertinya ada air bah datang melanda dari hulu baru saja Lasedayu berkata begitu angin keras bertiuk Tubuhnya sampai terpental dua tombak Dengan cepat lelaki ini menggapai satu pohon besar tapi keraak pohon itu tembang dihantam angin Langit tambah kelam Gelegar guruh tiada henti Hujan lebat mendadak turun Air sungai bergerak aneh Lalu dari arah hulu tiba-tiba meneru gelombang air bah yang bukan olah-olah dahisatnya Jangankan semak belukar dan pepohonan Batu-batu besar yang ada di sepanjang tepi sungai porak-poranda dihantam air Banjir 300 tahun Serulah sedayu menyebut air bah yang biasanya terjadi sekali dalam 300 tahun Wajahnya tegang sekali Dia memandang ke arah barat Ke jurusan tempat kediamannya Anak istriku Aku harus kembali laksana Terbang sedayu melompat ke sebuah batu besar yang bergulingan dihantam air bah dari atas batu ini Dia melayang dan injakkan kaki di atas tumbangan pohon besar Sesaat dia bingung Kemana lagi dia hendak melompat Kemana metu memandang hanya gelombang air yang terlihat Tiba-tiba satu putaran air menghantam batang kayu di atas mana sedayu berada Selaka serulah sedayu Pada saat batang kayu yang dipijaknya mencelat mental dia cepat melompat Di udara dia jungkir balik satu kali lalu sebelum batang kayu tadi tenggelam di dalam air dengan cepat dia menggapai Memegang batang kayu itu erat-erat Malahnya batang kayu ini meluncur deras ke arah sebuah batu besar Benturan tak dapat dihindarkan Lase dayu menjerit keras Tulang punggungnya terasa seperti hancur luluh ketika tubuhnya sebelah belakang beradu keras dengan batu besar Lelaki ini langsung jatuh pingsan namun dua tangannya masih tetap memeluk erat batang kayu Yang merupakan satu-satunya benda penyelamat nyawanya Lase dayu duduk terbungkuk-bungkuk di tanah yang decek Sekujur tubuhnya terutama di sebelah belakang mendenyut sakit mukanya pucat dan pandangan matanya sayu Kalau saja dia bisa meminta rasanya saat itu dia lebih suka memilih mati Periahan lahan dia turunkan tangan kanan yang sejak tadi dipergunakan untuk menopang keningnya Memandang ke depan dia hanya melihat tanah rata yang di sana sini masih digenangi air Lase dayu sampai di tempat itu malam tadi Dan kini matahari menjelang tenggelam Berarti hampir satu hari penuh dia terduduk di situ Didera oleh rasa sakit di sekujur tubuh serta perasaan hancur di dalam hati Otaknya seperti mau gila menghadapi kenyataan ini Rata semua Rumahku lenyap tak berbekas Para dewa Wahai tunjukkan padaku di mana mereka berada Mengapa kau jatuhkan cobaan maha berat ini padaku Anak istriku Luh pingitan Anak-anakku Apakah mereka masih hidup Di mana mereka sekarang tenggorokanlah sedayu turun naik dadanya terasa sesak Matanya berkaca-kaca Suara isakannya tak bisa ditahan Isakan ini kemudian berubah menjadi ratap tangis memilukan Wahai Apa kesalahanku Apa kesalahan anak istriku Luh pingitan Anak-anakku Di mana kalian lah sedayu kembali letakkan tangan kanannya di atas kening Kalau saja aku tidak pergi mungkin aku masih bisa menolong mereka Lah sedayu kembali meratap Dia tundukkan kepalanya hampir menyentuh tanah yang becek Rasanya ingin dia menghunjamkan dirinya ke dalam tanah dan mati terkubur di tempat bekas rumahnya itu Lah sedayu menarik nafas dalam Pandangannya jauh ke depan tapi kosong Dia ingat sesuatu Tiba-tiba pelipisnya bergerak-gerak Rahangnya menggembung dan pandangan matanya menjadi beringas Dua tangannya dikepalkan di atas paha Dari mulutnya keluar suara memaki Jahanam Ini pasti akibatulah ucapan keji wakil para dewa itu Seolah terniang Lah sedayu mendengar kembali ucapan wakil para dewa di masa kejadian belasan tahun silam Wahai anak manusia berhati jahat Apa yang kau lakukan hari ini terhadapku Kelak akan membuat jatuhnya kutukan para dewa terhadapmu Dua pertiga dari hidupmu akan kau jalani dalam kesengsaraan Aku akan memohon pada para dewa agar hidup keluargamu morat marat dalam sengsara Jika kelah kau punya anak maka kau tidak akan memiliki mereka Si bungsu yang paling kau sayangi justru akan menjadi musuhmu paling besar di alam ini Sosoklah sedayu bergeletar Ucapan keji itu agaknya telah menjadi kenyataan Kutukan dewa telah jatuh atas diriku sesaat setelah matahari tenggelam dan tempat itu diselimuti kegelapan Mendadaklah sedayu mendengar suara bisikan halus seolah datang dari lubuk hatinya Wahai sedayu, tiada gunanya kau berhibah diri duduk di tempat ini Sampai seratus tahun pun kau di sini kau tak mungkin menemukan istri dan empat anakmu Bangkitlah Tinggalkan tempat ini Kari anak istrimu walau kau harus berjalan jutaan tombak dan menghabiskan waktu ratusan tahun wahai Siapa kau yang bicara padaku seperti itu Lasedayu keluarkan suara seraya memandang berkeliling Aku suara hati nuranimu Aku ada di dalam hatimu Suara jawaban itu mengema di dalam dada Lasedayu Lelaki ini usap mukanya berulang kali Dia memandang lagi berkeliling Lalu periahan lahan dia bangkit berdiri sembilan pulau karang kecil di pantai barat negeri Latana Silam itu adalah pusat arus air laut berputar Tidak mengherankan kalau sepanjang hari sepanjang tahun di sekitar pulau selalu terdengar suara seperti mengaung Suara ini ditimbulkan oleh kencangnya arus yang berputar dan ditepis oleh derasnya tiupan angin laut Serombongan burung camar melayang di udara Beberapa di antara burung-burung ini memisahkan diri lalu menukik turun ke tengah pulau di mana terdapat satu tonjolan batu karang rata Burung-burung ini yang membawa rumput-rumput segar dalam jepitan paruh mereka hinggap di atas satu gundukan batu berwarna kehijauan berselimut-lumut Burung-burung camar itu kemudian mulai menggesek-gesekan kaki masing-masing pada gundukan tempat mereka hinggap sambil mengeluarkan kicau berisik Tiba-tiba gundukan berlumut itu bergerak Di sebelah tengah ada bagian menyerupai sepasang tangan Lalu di sebelah atas dua lubang kecil membuka, menyerupai mata Astaga, benda berupa gundukan berlumut ini ternyata satu benda hidup adanya Dan ketika satu lubang lagi membuka di bagian atas di bawah dua lubang kecil tadi, terdengarlah suara orang bicara Kawan-kawanku, wahai camar laut Kalian datang lagi membawa makanan untukku Aku sangat berterima kasih pada kalian Sejak kakek yang memeliharaku meninggal dunia, jasa kalian tidak terhingga Kalau kalian tidak selalu datang membawa rumput-rumput segar untuk makananku pasti sudah sejak lama aku menjadi bangkai tulang belulang berserakan di puncak pulau karang ini Burung-burung camar kembali menggesekkan kaki mereka di atas kepala makhluk aneh yang duduk di atas batu karang sambil keluarkan suara kicau tiada henti Makhluk berlumut gerakan tangan kanannya Satu persatu dia mengambil rumputan segar yang terjepit di paruh burung-burung itu lalu memasukkannya ke dalam mulut dan mulai mengunyah memakannya Sambil makan rumput dia pergunakan tangan kiri untuk mengusap dan membelai binatang-binatang yang selalu datang membawakan makanan untuknya itu Kalian berjasa besar Kalian memberikan nafas kehidupan padaku Wahai burung-burung camar, aku tidak bakal melupakan budi kalian seumur-umur Burung-burung di atas kepala makhluk aneh itu keluarkan kicau riuh Sesaat setelah semua rumput segar yang mereka bawa diambil dan habis dimakan Binatang-binatang itu merentangkan sayapnya lalu terbang ke udara diikuti pandangan sepasang metesi makhluk aneh Dari mulutnya keluar ucapan setengah berdesah Terima kasih Terima kasih wahai kawan-kawanku 60 tahun? Sudah 60 tahun aku berada di tempat ini Kalau menuruti kata-kata si kakek yang sudah meninggal itu aku harus berada di sini 10 tahun lagi Setelah itu aku harus masuk ke alam pengembaraan Menjajal segala ilmu kepandayan yang kumiliki sambil mencari tahu di mana dan siapa adanya ayah bundaku Wahai makhluk di puncak batu karang tempat arus berputar Jika kau mengikuti petunjukku, kau tak perlu harus menunggu sampai 10 tahun lagi Sebelum seng surya tenggelam hari ini, kau sudah boleh meninggalkan pulau karang makhluk di atas batu karang tersentak kaget Dia mendungat ke atas Di antara silaunya sinar matahari dia melihat ada sebuah benda berwarna merah melayang turun dari sebelah utara Belum sempat dia berkejap, benda ini tahu-tahu sudah sampai di hadapannya Kejut si makhluk aner bukan alang kepalang Sosok yang tegak di depannya saat itu adalah sosok seorang kakek yang keadaannya sungguh mengerikan Sekujur badannya dikobari nyala api Namun sosok sebelah kanan yaitu bagian bahu sampai kepinggang hanya merupakan satu lubang besar mengcidikan Makhluk berlumut di atas batu bisa melihat isi dada dan perut serta genangan darah di dalamnya Makhluk api yang sosokmu hanya tinggal sebelah Siapa kau adanya? Apa maksud ucapanmu tadi yang ditanya menyeringai? Lidah api membersit dari mulutnya Sepasang matanya juga memancarkan nyala api Namaku lama nyala Sejak 200 tahun silam aku adalah wakil para dewa di negeri ini Kau sendiri, apakah kau bisa menerangkan siapa adanya dirimu? Hai makhluk berlumut yang ditanya tergagau lalu bungkam tak bisa menyaut Makhluk berapi yang mengaku bernama lama nyala tertawa mengekeh hingga lidah api keluar dari mulut, metu dan sepasang telinganya 60 tahun hidup di tempat terpencil ini Kau tidak tahu dirimu sendiri Bahkan kau tidak punya nama Sungguh malang hidupmu Wahai makhluk berlumut Untuk mengurangi kemalangan itu biar saat ini aku memberi nama padamu Agar kau mengenali dirimu sendiri dan aku mudah menyebut memanggilmu Wahai apakah kau suka ku pilihkan sebuah nama untukmu Makhluk berlumut masih membisu Kakek bertubuh api melanjutkan Aku akan namakan kau labahala Makhluk berlumut yang sampai saat itu masih duduk di atas batu karang dongakan kepalanya Dua matanya memandang tak berkesip pada si makhluk api Wahai Nama yang kau berikan padaku sungguh tak sedap didengar dan buruk sekali arti maknanya Apa tak ada nama yang lebih baik dari itu Si kakek bernama lama nyala dan mengaku wakil para dewa tertawa bergelak Berpuluh tahun bahkan sejak kau masih ada di rahim ibumu Aku sudah menyirap memperhatikan keadaan dirimu serta meramal keadaanmu di masa mendatang Mengingat siapa dirimu maka nama itu adalah yang paling tepat untukmu Kau bukan ayahku bukan pula kerabat keluarga Apa hakmu memberi aku nama kembali Lama nyala tertawa panjang Makhluk berlumut Kau tahu apa tentang ayahmu Kau tahu apa tentang keraratmu Satu-satunya makhluk yang kau kenal adalah kakek gurumu yang sudah mati itu Satu-satunya kerabat yang dekat denganmu Hanyalah burung-burung camar yang selalu datang membawakan rumput makanan bagimu Dan kau tidak tahu burung-burung itu sebenarnya adalah suruhan para dewa hingga kau tidak menemui ajal percuma di pulau terpencil ini Sekarang apakah kau tidak berterima kasih pada para penguasa di atas sana Berani menolak nama pilihan yang kuberikan terkejutlah makhluk berlumut Sesaat dia hanya bisa berdiam diri Labahala, kau dengar baik-baik Kehidupan masa depanmu sudah ada dalam bayangan benaku Aku akan memberi petunjuk dan kau hanya tinggal menjalankan Kalau aku tidak mau mengikuti dan menjalani petunjukmu Kau mau berbuat apa wahai lama nyala tidak ada makhluk setolomu di muka bumi ini Jika kau masih terus mendekam di tempat ini apa yang akan kau dapat Dan jika para dewa menghentikan anugerahnya melalui burung-burung camar itu Apakah kau bisa bertahan hidup sampai satu tahun di muka Di tempat ini kau hanya mendapatkan angin, embun, terik panas matahari dan lumut guruku telah mengajarkan berbagai ilmu padaku Itu sudah memberikan kepuasan tiada cara padaku kau punya ilmu katamu Bagus Tapi kapan kau mempergunakan ilmu itu? Apalah yang kau dapat dari ilmumu itu? Kau tidak lebih dari seekor cacing tanah terpencil di pulau celaka ini Apakah kau akan menghabiskan hidupmu seumur-umur di tempat ini? Sebaliknya jika kau ikut petunjukku Kelak kau akan mendapatkan berbagai ilmu kesaktian mandraguna Yang akan menjadikanmu makhluk tiada tandingan, menurut guru Sepuluh tahun lagi aku boleh meninggalkan pulau Mengembara kemana aku suka sambil memanfaatkan semua ilmu yang kumiliki Aku sudah cukup puas dengan ilmu yang aku miliki Aku tidak perlu ilmu tambahan Juga tidak dari kau wahai makhluk api wahai Sungguh picik jalan pikiranmu Rupanya lumut bukan hanya menutupi tubuhmu sebelah luar Tapi juga sudah membungkus otakmu Ha, ha, ha wahai Jangan keliwat menghina makhluk api Akanku perihiatkan padamu bahwa aku bukan makhluk bodoh Habis berkata begitu makhluk berlumut yang oleh wakil atau utusan para dewa diberi nama Malabahalah hantamkan tangan kanannya ke batu karang datar yang ada di depannya Beraak batu karang amblas membentuk lubang besar Sementara pecahannya berkeping-keping melayang ke udara Makhluk berlumut meniup Pecahan-pecahan batu karang yang ternyata sebenarnya telah hancur itu berubah Beterbangan menjadi debu dan luruh ke tanah Kau bisa menghancurkan Tapi apakah kau sanggup mengembalikan debu karang itu ke bentuknya Semula bertanya kakek api lama nyala Aku tidak mengerti Jawab makhluk berlumut Kau tidak mengerti Ha, ha, ha Lihat apa yang aku lakukan Kakek api ulurkan tangan kanannya lalu disapukan ke tanah Debu hancuran batu karang yang tadi dipukul makhluk berlumut Membubung ke udara Menyatu kembali secara aneh Si kakek gerakan tangan kanannya dua kali Kali ketiga dia seperti memukul ke arah lobang di depan makhluk berlumut Wuut Seat Set Beluut lobang besar akibat hantaman pukulan tadi kini tertutup oleh gumpalan debu Rata tak berbekas seperti keadaan semula Labah lah hanya bisa lelekan lidah menyaksikan kejadian itu Kakek api menyeringai lebar lalu berkata Sungguh hebat ilmu pukulan menghancur karang membentuk debu yang kau perihiatkan padaku Wahai, bukankah itu nama pukulan yang barusan kau perihiatkan padaku? Hik, hik, hik mahluk berlumut terkesiap Kaget tidak mengerti bagaimana si kakek api tahu nama pukulan yang barusan dikeluarkannya Makhluk berlumut yang aku beri nama Labah lah, jika kau mengikuti petunjukku kau akan dapatkan berbagai ilmu yang jauh lebih hebat dari yang barusan kau perihiatkan Kau tak perlu menunggu sepuluh tahun? Sebelum seng surya tenggelam hari ini kau sudah boleh meninggalkan pulau ini Terserah apakah kau mau menerima berkah atau tetap jadi cacing tanah dengan sejuta ketololan makhluk berlumut merenung sejenak Lalu dia bertanya, petunjuk apa yang hendak kau berikan padaku? Wahai kakek api pertama, kau akan kewariskan beberapa ilmu kepandayan yang akan membuatmu kelak menjadi makhluk tanpa tandingan di negeri latanah silam Semua akan tunduk padamu dan kau akan menjadi raja-raja segala makhluk bergelar hantu yang ada di negeri itu Dari guru saya pernah mendengar bahwa para hantu di negeri latanah silam adalah para tokoh sakti mandraguna yang sangat tinggi ilmu kepandayanya kau tak usah khawatir Dengan ilmu yang aku berikan mereka akan tunduk di bawah telapak kakimu Kau akan menjadi raja-raja Untuk itu kelakau harus membangun satu kerajaan yang berpusat pada satu istana yang harus kau beri nama istana kebahagiaan Di dalam istana itu kau akan menemukan kesaktian dan kehebatanmu Di dalam istana itu kau akan menemukan kebahagiaan dunia tiada taranya Karena di istanamu itu akan berkumpul semua perempuan cantik delapan penjuru angin Hik, hik, hik Aku tanya apa kau tidak suka hidup seperti itu Tanda seru si makhluk berlumut lelekan hidahnya di ujung bibir Perbuatannya ini sudah cukup memberi tanda pada kakek api bahwa orang di hadapannya itu menyukai apa yang didengarnya dan berarti bersedia mengikuti apa-apa yang dikatakannya La bahala, begitu kau menginjakan kaki di negeri latanah silam maka kau berhak menyandang gelar hantu muka dua Dan dirimu adalah pelambang makhluk hantu segala keji, segala tipu, segala nafsu Haha, halah bahala kerenyitkan kening Gelar dan pelambang yang dikatakan si kakek api sungguh hangker terdengar di telinganya Kakek lamanyalah, gelar dan pelambang yang kau sebutkan barusan si kakek angkat tangan kanannya yang dikobari api mulai dari bahu sampai ke telapak Aku tahu apa yang ada dalam benak dan hatimu gelar dan pelambang yang kusebutkan tadi adalah yang paling cocok untukmu Karena aku akan membuatmu demikian rupa hingga keadaanmu menjadi memiliki satu kepala dengan dua muka seumur hidupmu Kek, aku, jangan bicara Jangan memutus ucapanku sebelum selesai kakek api membentak Kobaran api di muka dan matanya menjilat ke depan membuat makhluk berlumut cepat-cepat tarik kepalanya ke belakang takut terbakar Dengarlah bahala, sebelum kau tinggalkan pulau ini kau wajib membersihkan diri di pantai pulau sebelah timur Lalu begitu kau berada di negeri latanah silam maka kau akan memiliki kepala dengan empat pasang macam muka Muka pertama adalah muka aslimu yakni muka lelaki separuh baya Putih di sebelah depan Itu muka jahatmu Lalu hitam di sebelah belakang Itu muka baikmu Muka kedua adalah muka seorang kakek pucat pasi, sama warna depan dan belakang Kau akan memiliki muka ini jika kau berada dalam keadaan kaget atau takut Muka ketiga akan muncul jika kau sedang bergeirah atau naik nafsu terhadap lawan jenis mu Kau akan memiliki dua muka anak muda yang sangat tampan Putih di sebelah depan, hitam di bagian belakang Muka terakhir adalah mukamu yang paling dasyat Wajahmu depan belakang akan berubah menjadi wajah raksasa jika kau sedang marah Tidak terasa si makhluk berlumut usap mukanya sebelah depan dan gosok-gosok kepalanya sebelah belakang Lamanyalah tertawa, belum, kepalamu masih belum berubah Wahailah bahala Kepalamu masih tetap memiliki satu wajah Ha, ha, ha Sekarang dengar apa yang harus kau lakukan begitu berada di negeri latanah silam Pertama sekali kau harus mencari makhluk sakti bernama hantu tangan empat Dia memiliki beberapa ilmu kesaktian Satu yang paling hebat adalah ilmu pukulan bernama tangan hantu tanpa suara Kau harus merampas ilmu itu dari tangannya Dengan akal kejimu kau harus menundukkan hantu tangan empat karena saat ini dialah yang paling tinggi ilmu kepandainya Selesai urusanmu dengan hantu tangan empat kau harus mencari seorang berjuluk hantu lumpur hijau Makhluk ini diam di satu tempat bernama Kubangan Lalumpur Dari dia kau harus merampas ilmu kesaktian bernama hantu hijau penjungkir roh Bila mana dua tugas itu sudahkah selesaikan maka kau harus pergi ke satu lembah di selatan negeri latanah silam Lembah ini bernama Lembah Seribu Kabut Di situ ada seorang pertapa bernama Lasedayu Kesaktiannya konon lebih tinggi dari hantu tangan empat Jadi kau harus hati-hati terhadap makhluk satu ini Dia memiliki banyak ilmu kepandain Satu di antaranya adalah pukulan ganas bernama mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi Semua ilmu yang dimiliki Lasedayu dengan mudah bisa kau dapati hanya dengan jalan mencungkil dan merampas pusarnya Kau paham wahailah bahala aku paham wahailah menyala Namun jika Lasedayu memiliki kepandain tinggi tentu sulit untuk mencungkil merampas pusarnya kau benar Tapi jika kau mempergunakan alat ini pekerjaan itu akan jadi mudah Kakek api lalu masukkan tangan kirinya ke dalam lubang di sisi kanan tubuhnya Dari dalam longga ini dikeluarkannya sebuah benda yang diselimuti darah kental 10 labah ala kernyitkan kening Dia tidak tahu benda apa yang dipegang si kakek api wakil para dewa itu Si kakek mendungak ke langit, pejamkan matanya lalu meniup Serta merta darah yang lumuri benda yang dipegangnya lenyap Kini kelihatan wujud benda itu ternyata adalah sebuah sendok aneh bergagang pendek Terbuat dari emas murni memancarkan cahaya kuning berkilauan Ini adalah sendok pelangkah nasib dengan benda ini dengan mudah kau bisa mengorek pusarlah sedayu Ambillah, simpan baik-baik Benda ini hanya boleh kau keluarkan pada saat kau siap mencungkil pusarlah sedayu Jika telah selesai kau harus pergi ke tepi pantai, menghadap ke utara lalu buang sendok pelangkah nasib ke dalam laut Secara gaib sendok ini akan kembali padaku Si kakek api ulurkan tangannya yang menyala Dengan hati-hatilah bahala ambil benda itu Tangannya bergetar begitu memegang sendok emas dan kuduknya terasa dingin Setelah memperhatikan sejenak sendok pelangkah nasib dimasukkannya kebalik sosoknya yang penuh lumut Lah bahala, kelak kau akan menjadi raja-diraja para hantu di negeri latanah silam Dalam perjalanan hidupmu ada satu pantangan yang harus kau ingat baik-baik Yaitu kau sekali-kali tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa Termasuk binatang yang bertina, wahai, mengapa begitu ketanya makhluk berlumut pantangan sudah begitu kejadiannya? Tak ada pertanyaan untuk hal itu dan tak ada jawabnya bagimu kata lamanyalah pula Ada beberapa hal lagi yang harus kau lakukan Wahailah bahala begitu hantu tangan empat jatuh dalam kekuasaanmu Kau harus memerintahkannya untuk pergi ke negeri 1200 mendatang Negeri itu disebut Tanah Jawa Hantu tangan empat satu-satunya makhluk di latanah silam yang punya kesaktian untuk menembus jarak serta perbedaan waktu Di Tanah Jawa dia harus mencari tiga manusia Yang pertama bernama Wiro Sableng, berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212 Yang kedua seorang bocah aneh dipanggil dengan sebutan naga kuning atau naga cilik Yang ketiga seorang kakek berjuluk si setan ngompol Salah satu dari ketiga orang itu memiliki sebuah batu sakti bernama batu pembalik waktu Batu itu harus kau dapatkan untuk mencegah orang-orang di Tanah Jawa bisa masuk ke dalam alammu Sebaliknya dengan memiliki batu itu kau bisa masuk ke dalam alam 1200 tahun mendatang Bila mana kau berhasil menjejakan kaki di Tanah Jawa, segudang ilmu kepandayan akan mudah kau dapatkan Lebih dari itu kau bisa pula menjadi raja diraja di negeri asing itu Kakek lamanya lah, aku sangat berterima kasih atas semua petunjuk dan apa yang kau berikan padaku Setelah membersihkan diri aku segera akan berangkat menuju lembah seribu kabut tempat kediamanlah sedayu Namun wahai kakek lamanya lah, jika aku boleh bertanya mengapa sampai aku yang terpilih menerima semua berkah ini si kakek api tertawa lebar Ketika mulutnya terbuka kobaran api menjilat-jilat keluar Takdir dan perjalanan nasibmu sudah begitulah bahala Kau terpilih menerima rezeki besar Sekarang dengar, masih ada satu dua petunjuk lagi yang harus kau dengar dariku wahai lah bahala Tiga manusia yang ku sebutkan tadi bisa menjadi bencana bagimu karena itu harus kau bunuh mereka setiap ada kesempatan Tetapi mereka juga memiliki ilmu kesaktian yang sangat tinggi Darah yang mengalir di tubuh mereka bisa kau jadikan cairan sakti peredam senjata apa saja yang kau inginkan hingga senjatamu itu menjadi satu senin jata mustika sakti mandraguna Jadi bunuh dia tapi ambil darahnya petunjuk selanjutnya akan sampai kepadamu melalui mimpi-mimpi Terima kasih atas petunjukmu kek, kata makhluk berlumut lalu lundukkan tubuhnya ke depan sampai keningnya hampir menyentuh tanah Si kakek api tertawa senang Dia ulurkan tangan kirinya menepuk-nekuk bahu lah bahala Karuan saja makhluk berlumut ini kelojotan karena kobaran api yang ada di tangan si kakek langsung membakar bahunya Membuat lumut di bagian tubuh itu hangus kering Aku pergi sekarang wahai lah bahala Sudah tiba saatmu untuk mandi membersih diri Habis berkata begitu si kakek ulurkah tangan kanannya mencekal kuduk lah bahala Sekali dah menyentahkan tangan itu maka melesatlah sosok makhluk berlumut itu Melayang di udara dan akhirnya jatuh di dalam laut dangkal di pantai timur pulau karang Lah bahala, bersihkan tubuhmu dari selimut lumut Setelah itu pergi ke pantai sebelah selatan Kau akan menemukan sebuah perahu Kayuh perahu itu menuju daratan negeri latanah silam Selamat jalan wahai raja diraja segala hantu Selamat jalan wahai hantu segala keji, segala tipu, segala nafsu di dalam air laut Lah bahala memandang berkeliling Dia mendengar suara itu tapi sama sekali tidak melihat sosok si kakek api Anehnya ketika dia mengusap lengannya, lumut hijau yang telah bertahun-tahun membungkus tubuhnya hingga menyerupai lapisan batu terkelupas rontok Lah bahala terkesiap Digosoknya bagian tubuh yang lain Hal yang sama terjadi Lah bahala mengusap wajahnya Beberapa kali mengusap saja seluruh wajahnya serta merta menjadi bersih Kembali ke Pulau Karang Ternyata kakek wakil para dewa di negeri latanah silam masih berada di tempatnya semula Seringai lebar menguak di wajahnya Dari mulutnya meluncur ucapan Lasedayu, dendamku puluhan tahun silam akan segera terbalaskan Kau tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang mencelakai dirimu Kau akan hidup sengsara terkutuk seumur-umur Selakalah kau lah sedayu kakek yang tubuhnya geroak dan terbungkus nyala api itu tertawa panjang dan puas Namun tawanya mendadak sontak lenyap ketika di langit ada cahaya putih disusul suara mengiang di kedua telinganya Lamanya lah, wakil para dewa di negeri latanah silam Kami memang menginginkan hukuman dijatuhkan atas diri lah sedayu Namun bukan dengan care seperti yang telah kau kerjakan Pelaksanaan hukuman bukan berarti membakar dan menebar dendam Apalagi kau sadar penuh siapa adanya lah sedayu dan siapa pula adanya makhluk berlumut yang kau beri nama lah bahala itu si kakek api menatap ke langit Lalu rapatkan dua tangan dan letakkan di atas kening Lututnya ditekuk sedikit wahajunjungan dari atas langit Mohon maaf kalau aku telah keliru bertindak Namun bukan maksud hati membakar dan menebar dendam Kalau junjungan melihat keadaan diriku yang sengsara dan mengerikan begini rupa Hukuman apakah yang akan setimpal sebagai balasan atas kejahatan lah sedayu terhadap diriku puluhan tahun silam? Selain itu wahajunjungan Bukankah karena perbuatan lah sedayu pula maka jimat hati Dewa Raib selama-lamanya Tak mungkin kembali lagi ke tangan para junjungan lamanyalah Sebenarnya kami telah menyiapkan satu hukuman yang setimpal terhadap lah sedayu Namun kedahuluan oleh tindakanmu Sungguh disayangkan kau mengambil keputusan dan bertindak sendiri Tidak menaruh hormat dan berunding dulu dengan kami Karenanya segala apa yang kelak terjadi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawabmu Rahang si kakek api menggembung telinganya panas dan hatinya meradang Wahai para junjungan, sudah nasib diri kami manusia di bumi ini Jika salah langsung diterpa, jika celaka tidak pernah diambil kira Puluhan tahun aku hidup dengan sosok hanya tinggal sebelah Siapa yang peduli akan kesembuhanku? Manusia di bumi tidak, para dewa di langit juga tidak Tapi ketika aku mengambil keputusan memperkarakan makhluk jahat bernama Lasedayu Kesalahan justru ditimpakan pada diriku Wahai junjungan, seperti katamu, aku akan bertanggung jawab akan segala apa yang terjadi sebagai akibat perbuatanku Tapi ketahuilah, mulai saat ini jangan disebut lagi diriku ini sebagai wakil para dewa di negeri Latanah Silam Kelaklah bahala tidak hanya akan membuat kegegeran di permukaan bumi Latanah Silam Tapi juga akan membuat heboh para dewa di atas langit sana Si kakek tundukkan kepala, tekuk lututnya lalu berkelebat tinggalkan tempat itu Di langit sinar putih menyambar ke atas pulau Namun lamanyalah telah lenyap tanpa bekas sebelas kita kembali ke istana kebahagiaan Seperti dituturkan dalam bab lima kakek sakti bernama Lapicakanan yang buntung Pahak kirinya akibat tebasan kapak maut naga geni 212 Akhirnya menemui ajal dibunuh hantu muka 2 karena menganggap kakek itu tidak ada gunanya lagi Saat itu matahari mulai naik Udara tampak cerah Dari sebuah jalan rahasia di sebelah timur istana kebahagiaan kelihatan seorang kakek berkelebat cepat Lari sambil mendukung seorang kakek di atas bahunya Kakek yang berlari adalah lah hidung besar sedang yang didukung sudah dapat ditebaki alah lah suling maut adanya Seperti biasanya sambil didukung lah suling maut tiup suling tengkoraknya yang mengeluarkan suara smir dan mengepulkan asap hitam Lah suling maut sambil berlari lah hidung besar berkata Ini kali pertama dan kali terakhir aku mendukungmu Jangan samakan aku dengan lap icakanan Aku tidak sudi mendukungmu kemana aku pergi Aku bukan keledai tunggangan lah suling maut si kakek aneh yang tak pernah bicara menyeringai lalu tiup sulingnya yang mengeluarkan suara smir Setelah itu dia bergumam beberapa kali Aku tahu kau marah Wahai terserah padamu Apapun yang terjadi Apapun yang kau lakukan jika urusan ini selesai aku tetap tidak akan mau mendukungmu lagi Sialan lah suling maut tiup lagi suling tengkoraknya hingga asap hitam berkepulan Tiba-tiba suling itu melesat ke arah wajah kakek hidung besar Kali ini tak ada kepulan asap Tapi ujung suling berkelebat mengarah ke metu kanan lah hidung besar Lah hidung besar menggembor marah dan hantamkan tangan kanannya ke atas Siap untuk memukul hancur suling yang ditancap di tengkorak itu Kakek yang didukungnya menggumam keras lalu gerakan tangannya sedikit Suling yang dipegangnya serta merta melenceng ke kiri Hantaman tangan lah hidung besar hanya mengenai udara kosong Untuk pertama kalinya si lah suling maut keluarkan suara tertawa aneh bergumam Lah suling maut jahanam ketarat Wahai kau hendak menusuk mataku Membuat aku picak sepertilah picak kanan teriaklah hidung besar marah Di belakang kedua orang itu Empat orang lelaki bertubuh tegap Mengenakan pakaian kulit kayu berbentuk jubah coklat Dilengkap di kopiah tinggi juga berwarna coklat berlari sebat membawa sebuah tandu terbuka Pada bagian pertengahan tandu itu berbentuk kursi Di atas kursi ini duduklah raja-raja segala hantu Penguasa istana kebahagiaan yang disebut junjungan alias hantu muka dua Kalian berdua di depan sana tiba-tiba hantu muka dua berseru pada dua kakek yang tengah bertengkar Kita tengah menghadapi satu urusan besar Jika tidak segera berhenti bertengkar Jangan salahkan kalau kepala kalian ku pecahkan seperti aku memecahkan kepala lapi cakanan hidung besar Kakek bernamalah hidung besar mengembang tambah besar Mulutnya mengerutu lalu diam Di atasnya lah suling maut bergumam keras lalu tiup suling tengkoraknya Di sebuah lereng bukit berbatu-batu lah hidung besar hentikan larinya Yang disebut sumur melintang seperti dikatakan oleh kakek itu ternyata adalah sebuah goa batu di lamping bukit sedalam tiga tombak Sepanjang bagian dasar goa ada hamparan batu rata setinggi pinggul hingga goa itu tidak bedanya merupakan sebuah pembaringan Karena saat itu sinar seng suria berada di sisi lain dari lereng bukit maka bagian dalam goa batu tersebut tidak terlihat jelas Wahai junjungan hantu muka dua ini sumur melintang tempat aku meninggalkan periangsa putih Berkatalah hidung besar memberitahu hantu muka dua Hantu muka dua memberi isyarat Empat pengusung tandu segera turunkan tandu ke tanah Sepasang macu hantu muka dua membesar berbinar-binar Tatapannya tidak beralih ke arah goa yang gelap Kau tunggu apalagilah hidung besar Lekas keluarkan peri itu dari dalam sumur melintang Pastikan dia masih berada di bawah pengaruh ilmu menjirat-turat yang aku ajarkan padamu Jangan khawatir junjungan Sampai saat ini dia pasti berada dalam keadaan tidak berdaya Lah hidung besar diam-diam merasa menyesal telah memberitahu bahwa periangsa putih berada di dalam goa itu Padahal sebenarnya dia sudah punya niat keji untuk mengumbar nafsu merusak kehormatan sang peri Periahanlah hidung besar turunkanlah suling maut dari dukungannya Lalu dia melangkah ke mulut goa, membungkuk, terus masuk merangkak sejauh setengah tombak Begitu tangannya menyentuh dua kaki dia tidak segera menarik tapi diusap-usapnya lebih dulu Usapannya naik ke betis Nafaslah hidung besar memburu di landa nafsu Hidungnya yang besar tambah mengembang Kalau saja hantu muka dua tidak ada di situ, pasti tangannya akan menggerai yang lebih ke atas Lah hidung besar Apa yang kau lakukan berlama-lama di dalam sumur itu hantu muka dua berteriak tidak sabaran Sebentar wahai junjungan Sumur ini agak sempit Jawablah hidung besar yang disambut dengan suara tiupan suling-smir oleh lah suling maut Kakek satu ini agaknya sudah tahu apa yang tengah dilakukan kawannya itu Ketika menarik sepasang kaki itu dalam gelap lah hidung besar merasa heran dan membatin Aneh, mengapa sosok pri ini jadi sangat berat Waktu kakinya ku pegang terasa kasar Lalu mengapa betisnya seperti ada bulu-bulunya Keras berotot Seharusnya halus dan lembut Sesaat kakek hidung besar ini berhenti menarik Dia mengendus-endus Lalu kembali berkata dalam hati Seingatku sosok pri angsap putih menebar bau harum wangi Saat ini aku seperti mencium bau keringat Ada yang tidak beres walau hatinya kini mendadak merasa tidak enak Lah hidung besar kembali menarik dua kaki Ketika dia sampai di ujung sumur melintang Pada bagian yang terang dia melihat ke bawah Memperhatikan Wahailah hidung besar berseru Tampangnya berubah pucat tanda terkejut amat Sangatlah hidung besar Ada apa bertanya hantu muka dua Lah suling maut turunkan sulingnya dari mulut Menatap tajam ke arah mulut gua wa Ka, kaki itu Jawablah hidung besar Namun ucapannya terputus dan berubah menjadi jerit kesakitan setinggi langit Ketika satu tendangan menghantam dadanya keras luar biasa Darah menyembur merah dari mulut kakek itu Karena sebagian mulutnya tertutup oleh hidungnya yang besar Maka munkeratan darah bersibat membasai separuh muka, leher dan bajunya Tubuhlah hidung besar terbanting ke lamping batu lalu roboh terduduk di tanah Mukanya sepucat kain kafan Lah suling maut melompat empat langkah menjauhi mulut gua Sambil keluarkan suara bergumam Hantu muka dua berteriak marah Jahanam di dalam sumur melintang Siapa kau dua kaki yang terjuntai di mulut gua wa bergerak ke atas ke bawah Menimbulkan dua gelombang angin beras Membuat semua orang yang ada di depan gua cepat-cepat menyingkir Sesaat kemudian orang yang ada dalam gua itu melompat keluar sambil tertawa bergelak Kurang ajar Pendekar 212 Wiro Sableng Kau rupanya teriak hantu muka dua marah Walau marah namun damdiam hatinya jadi tidak enak Maksud kedatangannya jauh-jauh ke tempat itu adalah untuk menemui periangsa putih Musuh besarnya Tapi kini yang keluar dari dalam sumur melintang itu adalah orang lain yang juga merupakan musuh besarnya yang selama ini telah berkali-kali ingin dibunuhnya Hantu muka dua memandang mendelik padalah suling maut Lalu padalah hidung besar dan membentak Lah hidung besar Bagaimana bisa pemuda asing jahanam ini yang ada di dalam sumur melintang? Mana periangsa putih yang kau katakan itu? Kalian mempermainkan aku Wah wajah hantu muka dua depan belakang langsung berubah menjadi wajah-wajah raksasa menggidikan Sepasang matanya mendelik pada dua kakek di depannya Lah suling maut hanya gembungkan mulut lalu bergumam Membuat hantu muka dua tambah marah Lah hidung besar gelengkan kepala dengan dada sesat Dia coba membuka mulut hendak menjawab Tapi yang keluar dari mulutnya bukan ucapan Melainkan semburan darah Di depan goa Orang yang barusan melompat keluar tegak dengan kaki terkembang Tangan dilipat di depan dada dan mulut sunggingkan seringai mengejek Suara tertawa lalu keluar dari mulutnya Mula-mula periahan lalu mengeras Seperti disaksikan semua orang yang ada di situ Orang ini memang adalah pendekar 212 Wirosa Bleng Hantu muka dua Sungguh sial nasibmu Maksud hati mencari peri Tak taunya hanya datang mencari mati rang hantu muka dua menggembung Gerahamnya mengeluarkan suara bergemeretakan Pemuda asing Jangan bicara sombong di hadapan raja-raja segala hantu Penguasa tunggal istana kebahagiaan Aku memang sudah lama mencarimu Hari ini jangan harap kau bisa lolos dari kematian Jangan mimpi bisa kembali hidup-hidup ke negeri asalmu setelah membentak Hantu muka dua masih sempat berpikir apa sebenarnya yang telah terjadi dan di mana beradanya periangsa putih Hal yang sama juga menjadi tanda tanya di dirilah hidung besar Sementara lasuling maut seperti biasanya unjukkan sikap tidak acuh Hal ini membuat kemarahan hantu muka dua menjadi tambah menggelegat Dia berpaling padalah hidung besar dan berkata Kalian yang punya pekerjaan Kalian yang bertanggung jawab Lekas bunuh pemuda asing itu Dan tunjukkan padaku di mana periangsa putih lah hidung besar Tak bisa menjawab karena dia memang tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi Mengapa tahu-tahu pendekar 212 telah berada di tempat itu Dan juga tidak tahu di mana beradanya periangsa putih saat itu Selain itulah hidung besar berada dalam keadaan terluka parahi di dalam akibat pendangan Wiro Nafasnya megap-megap dan tulang dada serta beberapa iganya ada yang hancur Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba ada suara perempuan berseru Hantu muka dua, kau mencari diriku Aku ada di sini hantu muka dua dan semua orang yang ada di lareng bukit batu itu Kecuali Wiro palingkan kepala ke arah datangnya suara Di atas sebuah batu besar di tempat ketinggian kelihatan periangsa putih tegak Di samping lah putih angsa raksasa tunggangannya Ternyata di situ dia tidak sendirian Di sebelahnya tegak seorang gadis ramping tinggi semampai mengenakan pakaian biru Di keningnya menempel sekuntum bunga tanjung kuning Semua orang terpesona melihat kecantikan gadis satu ini yang tak kalah anggun dengan periangsa putih Luh cinta, desis hantu muka dua, bagaimana dia bisa bergabung dengan periangsa putih Apa hubungan antara dua gadis itu, penguasa istana kebahagiaan ini Lantas ingat pada peristiwa ketika dia berhasil menjebak dan membawa gadis itu ke tempat Kediamannya di bawah telagalas itu hitam sebelum digusur oleh periangsa putih beberapa waktu lalu Kemunculannya pasti membawa demdam Karena hantu muka dua tahu luh cinta bukan gadis sembarangan Dan merupakan murid seorang nenek sakti bernama hantu lembah laukata hijau Dan juga merupakan cucu kandung nenek sakti lainnya yang dijuluki hantu penjunjung roh Mengingat sampai di situ hantu muka dua diam dia menjadi waswas Apalagi dia mempunyai pantangan membunuh perempuan Akan cukup sulit baginya untuk menghadapi langsung dua gadis jelita berkepandaian tinggi itu Dia memandang berkeliling, menghitung jumlah orang dan mengukur kekuatan di pihaknya Walau dia tidak meremahkan kemampuan dua kakek sakti yang ada bersamanya Namun hantu muka dua tetap saja merasa khawatir Kakek hidung besar jelas tidak bisa diandalkan lagi Maka makhluk yang mengaku raja diraja segala hantu ini lantas memberi isyarat pada empat orang lelaki berjubah yang menjadi pengusungnya Melihat tanda ini keempat orang itu segera keluarkan suitan keras Dua kali berturut-turut Hanya beberapa saat setelah suitan menyentak keras Maka tiga sosok berkelebat dan muncul tegak di samping hantu muka dua Siapa adanya luh cinta Riwayatnya bisa dibaca dalam serial Wiro Sableng berjudul Rahasia Bayi Tergantung Sosok pertama adalah seorang nenek berkoki pendek sebelah Mengenakan pakaian kulit kayu warna-warni Walau dia jelas berambut panjang riap-riapan dan memakai anting di dua telinganya Namun perempuan tua ini di bawah bibirnya ditumbuhi bulu-bulu menyerupai kumis lelaki Yang angkernya dari nenek ini ialah dia mempunyai sepasang tangan berkuku panjang Berwarna hitam dan dilebati rambut-rambut hitam berjingkrak Si nenek adalah salah satu kaki tangan hantu muka dua yang dikenal dengan julukan si pembedoi usus Julukan ini sesuai dengan kebiasaannya yang selalu membunuh lawannya dengan kero merobek perut membetot usus Peri angsap putih yang mengenali siapa adanya nenek satu ini diam-diam merasa terkejut Karena tidak menyangka si nenek yang selama ini memang tidak disenangi oleh para peri dan dewa Ternyata telah bergabung di istana kebahagiaan menjadi kaki tangan hantu muka dua Orang kedua adalah seorang lelaki separuh baya yang mukanya diberi pupur tebal Alis terang dan gincu merah mencorong Rambutnya keriting aneh, panjang menjulai sampai bahu Walau dia mengenakan pakaian laki-laki namun sikap tingkahnya seperti perempuan Sebentar-sebentar tersenyum dan mematik-matik rambutnya Di hidungnya dia memakai sebentuk subang bermata yang memancarkan cahaya berkilat-kilat Sesekali dia mengerling ke arah pendekar 212 wirosableng dan kedip-kedipkan matanya Lalu mencibir padalah suling maut yang memperhatikannya dengan pandangan mengejek sambil keluarkan suara bergumam Di negeri latanah silam orang ini dikenal dengan nama si betina bercula Nama ini cukup menjadi pertanda bahwa dia sebenarnya adalah seorang lelaki yang punya kelainan dan menjalani hidup sebagai perempuan Konon selama belasan tahun dia lenyap tak diketahui kemana perginya Begitu muncul tau-tau dia sudah menjadi orang kepercayaan hantu muka 2 Kalau lu cinta tidak mengetahui siapa adanya si betina bercula, lain halnya dengan periangsa putih Melihat si betina bercula dia langsung merasa khawatir terhadap keselamatan pendekar 212 wirosableng Apalagi dari sikapnya dia jelas mengincar pemuda asing itu Orang ketiga yang muncul bersama nenek si pembedolusus dan si betina bercula dikenali wirosablukan lain adalah si pelawak sinting Seorang kakek aneh yang pernah menunjukkan sikap baik menolong seng pendekar tetapi kemudian menjebloskannya ke sebuah lubang maut Dan ternyata dia adalah kaki tangan hantu muka 2 Namun saat itu wiros menjadi bingung dan sulit menerka apakah si pelawak sinting yang muncul ini adalah yang palsu atau yang asli Seperti diceritakan dalam serial terdahulu, berjudul Hantu Tangan 4 Pelawak sinting yang asli adalah seorang kakek baik-baik Kakek ini mempunyai kesukaan bernyanyi sambil menari Kemana-mana selalu membawa payung daun yang diletakkan di atas kepala Serta membekal sebuah tambur terbuat dari batang kayu yang dilubangi lalu salah satu sisinya ditutup dengan kulit binatang yang dikeringkan Selain itu caranya berpakaian selalu mendodorkan celananya bagian belakang ke bawah hingga pantatnya yang hitam dan kasap tersingkap kemana-mana Sialan benar kata wiros memaki dalam hati sambil menggaruk-garuk kepala Bagaimana aku mengetahui kakek ini pelawak sinting asli yang baik atau pejawak sinting palsu yang jahat Dulu pelawak sinting yang asli telah merampas payung serta tambur itu dari si pelawak sinting palsu Pelawak sinting palsu adalah kakembar yang asli Tapi sekarang kakek itu muncul membawa payung dan tambur seperti milik pelawak sinting Apakah dia yang asli atau yang palsu tapi berhasil mendapatkan atau membuat sendiri payung daun dan tambur itu pendekar 212 coba mengingat-ingat Antara dua kakek sinting kembar itu memang sulit dibedakan Mulutnya sama-sama tonggos, metu sama belok dan hidung sama pesek Lalu pantat juga sama-sama hitam buri Bahkan suaranya tidak beda sedikitpun Suara, suara Aku ingat sekarang Pelawak sinting yang asli tidak bisa menyebut namaku dengan lempang Dia tidak bisa menyebut Wiro seolah lidahnya keluh melafatkan huruf R Selain itu dia suka cegukan seperti anak kecil Walau aku yakin kakek ini adalah si pelawak sinting palsu Tapi ada baiknya aku menguji dulu agar tidak kesalahan tangan Sobatku kakek pelawak sinting Wiro berseru Aku gembira bisa bertemu lagi denganmu Apakah kau masih ingat namaku payung di atas kepala si pelawak sinting mumbul ke atas Kakek ini menyongkan mulutnya yang tonggos Aku masih belum buta Bukankah kau pemuda asing bernama Wiro Sableng itu Tidak sangka aku mendapat perintah untuk membunuhmu kembali telinga Wiro seperti menghiang Dia mampu menyebut namaku dengan benar Berarti dia memang si pelawak sinting palsu sialan itu Wiro membatin Lalu dia berkata lagi Walau kau sudah mendapat hajaran dari adikmu Rupanya kau belum kapok Apakah kali ini kau akan menjebloskan aku lagi ke dalam lubang Belum sempat si pelawak sinting palsu yang bernama Labodong itu menjawab Betina bercula goyangkan pinggulnya Sambil mematik meraptikan rambutnya dia berkata Wahai Hik, hik Kalau kau memang ingin masuk lubang biar sekali ini aku yang mencarikan lubang untukmu Hik, hik Orang muda bertampang gagah Mari aku bisikan sesuatu padamu Habis berkata begitu si betina bercula melompat ke hadapan pendekar 212 Wiro segera mundur menjauh Tapi lengannya sudah terpegang dan tahu-tahu mulut betina bercula sudah berada dekat telinga kirinya Wiro cepat tarik tangan dan jauhkan kepalanya Namun betina bercula masih sempat menjilat daun telinga seng pendekar Sambil tertawa cekik ikan lelaki yang berperangai banci ini kembali ke tempatnya semula Wahai Telingamu pahit-pahit asin Tapi lumayan Enak juga Hik, hik Hik Wiro usap telinganya yang barusan dijilat tengkutnya terasa merinding Dalam hati dia memaki panjang pendek Kalian semua dengar tiba-tiba hantu muka 2 membentak Kita kemari bukan untuk bergurau Tapi untuk menangkap pri itu hidup-hidup Juga kawannya yang berpakaian biru itu Tugas paling utama adalah membunuh pemuda asing bernama Wiro Sableng itu penguasa tertinggi istana kebahagiaan Kami siap melakukan katalah hidung besar sambil mencoba tegak tapi terhuyung-huyung lalu jatuh terduduk Makhluk tak berguna Lebih baik aku pecahkan saja kepalamu sepertilah pecah kanan kata hantu muka 2 Lah suling maut bergumam panjang Dia angkat suling tengkoraknya Sambil mengerahkan tenaga dalam ujung suling itu ditusuk-tusukannya ke beberapa bagian tubuh kakek kawannya Walau apa yang dilakukan si kakek tidak menyembuhkan luka dalam lah hidung besar Namun hematnya lah hidung besar kini merasa ada satu kekuatan besar masuk ke dalam badannya yang membuat dia mampu bangkit berdiri Begitu kakek ini berdiri, lah suling maut segera melompat naik ke atas bahunya Nenek berjuluk si pembeda lusus kembangkan dua tangannya lalu keluarkan pekek keras Sekali berkelebat dia sudah mendahului melesat ke arah ketinggian dan jejakan kaki dua tombak di depan batu besar di mana periang sap putih dan luh cinta berada Si pelawak sinting palsu berkelebat pula mengikuti gerakan si nenek Ketikalah hidung besar hendak melompati pendekar 212, si betina berculah cepat berkata Pemuda satu itu bagianku Jangan ada yang berani menyentuhnya jangan kau berani main-main di hadapan junjungan kita Bentaklah hidung besar sementara di atasnya lah suling maut mulai tiup suling tengkoraknya dan kepulkan asap beracun yang sanggup membuat beku aliran darah Lah hidung besar kelihatan marah tapi sebenarnya dia merasa gembira karena dalam keadaan terluka di dalam seperti itu dia tidak periu turun tangan melakukan serangan Tapi di atas pundaknya lah suling maut yang sudah gatal ingin segera turun tangan bergumam marah Siapa main-main? Lihat bagaimana aku membunuhnya balas berteriak si betina berculah Tubuhnya melesat melewati 2 kakek itu dan sesaat kemudian tangan kirinya menyambar ke arah leher Wiro dalam gerakan menambah yang sangat ganas Tentu saja murid yang sinto gendeng segera menyingkir selamatkan diri Tapi baru saja dia bergerak tiba-tiba tangan kanan betina berculah melesat ke bawah perutnya Sialan maki Wiro Karena tidak menyangka dan lagi pula gerakannya mengelak tertahan oleh lamping batu yang ada di belakangnya Sementara serangan lawan datangnya seperti kilat, Wiro hampir tak punya kesempatan untuk selamatkan diri Tapi gilanya ternyata apa yang dilakukan betina berculah hanyalah merabah bagian tubuh di bawah pusar pendekar 212 lalu melompat menjauh Sambil tertawa cekikikan dia usapkan tangannya yang barusan merabah ke hidungnya sendiri Banci kurang ajar rutuk pendekar 212 marah sekali dan merinding kuduknya Sambil kerahkan tenaga dalam ketangan kanan dia melompat dan menghantam ke arah si betina berculah Namun saat itu pulalah hidung besar yang dihardik oleh hantu muka 2 berkelebat dari samping menghadangnya Dari atas dukungannya lah suling maut bergumam keras lalu babatkan suling tengkoraknya Asap hitam mengepul menyambar ke kepala murid yang sinto gendeng dari gunung gede ini 12 kita ceritakan sedikit bagaimana Luh Cinta sampai berada di tempat itu Sesaat setelah periang sap putih di bawah kabur oleh lah hidung besar Luh Cinta yang tengah melanjutkan perjalanan sambil melakukan penyelidikan tentang asal-lusul dirinya sampai di tempat berlangsungnya perkelahian Hatinya gembira karena dia melihat pendekar 212 di kejauhan Namun pemandangan lain membuat gadis ini merasa tidak enak Selain itu sudah sejak beberapa hari ini Luh Cinta merasa seolah ada seseorang yang selalu membayangi perjalanannya dari jauh Luh Cinta menemukanlah putih angsa milik periang sap putih di balik batu-batu bukit tapi si pemiliknya sendiri tidak kelihatan di tempat itu Ketika dia mendekati binatang ini, dia melihat ada sepasang kaki putih tersembunyi di bawah sayap angsa Ada perempuan bersembunyi di bawah sayap angsa itu Mungkinkah seng peri? Jangan-jangan sesuatu terjadi dengan dirinya, pikir Luh Cinta Dia mempercepat langkahnya Belum sempat dia mencapai la putih tiba-tiba seorang gadis berpakaian ungu menyelingap keluar dari balik sayap angsa Gerakannya cepat sekali Luh Cinta hendak memanggil, tapi gadis itu telah berkelebat lenyap di balik bebatuan Siapa gadis itu? Mengapa dia sembunyi lalu melarikan diri kalau tidak membekal maksud kurang baik Luh Cinta sampai di samping angsa raksasa? La putih, mana peri angsa putih? Mengapa kau seperti memencilkan diri di balik batu? Luh Cinta bertanya dan usap-usap leher angsa putih itu La putih rundukan kepalanya sambil keluarkan suara mendesah halus Dua sayapnya direntang dan digesek-gesekan ke bawah Luh Cinta menduga-duga apa kira-kira yang hendak disampaikan binatang itu kepadanya La putih kemudian mematuk-matuk bebatuan di depannya dan sayapnya dikepakan berulang kali La putih, mungkin kau menyuruhku naik ke atas punggungmu dan mengajakku terbang Baik, baik, aku akan menunggangimu Luh Cinta ingat pada Wiro dan hentikan ucapannya Dia memandang ke arah kejauhan Wiro dilihatnya masih berada di tempat tadi Tegak seorang diri sambil memegang sehelai selendang berwarna biru Kalau aku tidak salah menduga, selendang itu adalah milik peri angsa putih Apakah seng peri memberikannya pada Wiro cinta merenung sambil gigit-gigit bibirnya La putih kembali mematuk-matuk dan keluarkan suara mendesah tanda tidak sabaran Wahai, kau sudah tidak sabar rupanya sahabatku Baik, aku akan naik ke punggungmu Tapi aku harus berhati-hati Jangan sampai aku jatuh wahai la putih Terbangkan aku ke tempat di mana beradanya peri angsa putih Sekali melompat Luh Cinta telah berada di atas angsa putih itu Tanpa menunggu lebih lama la putih segera melesat terbang ke arah timur Wiro yang berada di bawah sempat melihat la putih bertanya-tanya Siapa adanya penunggang berbaju biru yang jelas bukan peri angsa putih adanya Selagi dia bertanya-tanya seperti itu tak lama kemudian Wiro melihat seekor kura-kura terbang melintas di udara Dari arah yang ditujunya agaknya kura-kura itu mengikuti angsa putih dari kejauhan Wiro sudah tahu siapa adanya penunggang kura-kura terbang itu Yakni bukan lain darah cantik bernama Luh Jelita Saat itu Wiro ingat dan ingin sekali menemui dua temannya yaitu Naga Kuning dan Setan Ngompol Pada saat ditinggal mereka masih menunggui obat yang diberikan oleh hantu raja obat Agar tubuh mereka juga bisa dibesarkan seperti keadaannya sekarang Namun akhirnya Wiro mengambil keputusan untuk segera menuju ke istana kebahagiaan Karena dia sangat mengkhawatirkan keselamatan peri angsa putih Selain itu dia hendak mencari kejelasan mengenai siapa sebenarnya orang yang hendak meracuninya dengan bunga mawar kuning Peri angsa putih atau Luh Jelita Sebelum Wiro meninggalkan tempat itu menuju istana kebahagiaan yang menjadi sarang hantu muka dua Orang bermuka tanah liat hitam yang olehlah hidung besar dan kawan-kawan diduga adalah si penolong Budiman Telah lebih dulu meninggalkan tempat itu Seperti Wiro dia pun hendak menuju istana kebahagiaan Namun sepanjang jalan dia selalu melihat ke udara memperhatikan angsa putih yang terbang di tunggangi gadis berpakaian biru Sambil lari dia membatin Setiap dia membatin letak jantungnya mengeras dan hatinya bergebar Sayang, aku tidak sempat melihat wajah perempuan yang terbang bersama angsa putih itu Melihat keadaan tubuhnya mungkin dia gadis yang selama ini ku cari Wahai! Kalau saja para dewa menolong dan aku bisa menemukannya Mungkin derita batin selama puluhan tahun ini bisa terobati Bagaimanapun aku harus bertemu Harus melihatnya sebelum kematian menjadi bagianku Sepasang matel orang aneh ini tampak berkaca-kaca Ketika dia memandang lagi ke udara Dilihatnya ada seekor kurak-kurak raksasa terbang mengikuti angsa putih di kejauhan Ternyata laa putih membawa luh cinta ke lereng bukit di mana terletak sumur melintang Bagaimanapun cerdiknya angsa putih itu namun tak mungkin baginya untuk memberi tahu bahwa periangsa putih ada di dalam goa itu Binatang ini hanya hingga di lereng batu yang terdekat sambil sesekali menjulurkan kepalanya ke arah goa dan keluarkan suara mengulik halus Karena terlindung oleh satu batu besar luh cinta tidak dapat melihat mulut goa Selagi dia berpikir-pikir coba mengertikan petunjuk apa yang berusaha diberikan oleh angsa putih itu Tiba-tiba di bawah sana dilihatnya Wiro berlari mendaki lereng bukit berbatu-batu Saking gembiranya gadis ini hendak berseru memanggil sang pendekar Namun maksudnya dibatalkan ketika di salah satu lamping bukit sebelah barat dia melihat satu sosok hitam mendekam memperhatikan Ketika dia memandang kejurusan itu, orang di balik batu segera menyelingap menghilang Pasti itu orang yang mengikutiku sejak beberapa hari ini, kata luh cinta dalam hati Setelah berpikir sejenak gadis ini akhirnya menuruni lereng bukit menemui pendekar 212 Wiro Sableng Wiro sendiri sebenarnya telah melihat sosok angsa putih di atas bukit batu sana Dia tidak menduga kalau penunggangnya adalah darah cantik bernama luh cinta yang sejak pertemuan mereka pertama kali selalu dikenangnya Apalagi kakek gendut si hantu raja obat yang menolong membesarkannya pernah membisikkan kata-kata yang kadang-kadang ternih yang ditelinganya Ratusan orang akan jatuh cinta pada gadis itu Tapi hanya ada satu pemuda yang berkenan di hatinya Kau aku senang bertemu denganmu Wiro Apa yang kau lakukan di tempat ini tanya luh cinta Aku juga gembira bisa melihatmu lagi Kau sendiri apa yang kau lakukan di sini? Kau datang menunggang angsa milik peri angsa putih Ujar pendekar 212 Agaknya kita tengah mencari orang yang sama Peri pemilik angsa itu, peri itu ditawan dan dibawa kabul oleh anak buah hantu muka 2 Aku tengah dalam perjalanan menuju istana kebahagiaan Sarangnya hantu muka 2, menerangkan Wiro Luh cinta terkejut mendengar penjelasan Wiro itu Angsa putih itu secara aneh menurunkan aku di lereng bukit ini berkali-kali dia menjulurkan kepalanya ke arah sana Aku tidak tahu Tapi agaknya dia berusaha memberitahukan sesuatu Wiro memandang ke arah yang ditunjuk Luh cinta Seperti si gadis pandangannya juga terhalang oleh batu besar di lanting bukit Ada satu hal ingin ku katakan Seseorang mengikutiku sampai di lereng bukit batu ini Memberitahu Luh cinta Aku tahu Aku melihatnya dari bawah Seorang penunggang kura-kura terbang Aku kenal orangnya Seorang gadis bernama Luh jelita Kalau begitu ada dua orang yang mengikutiku Kata Luh cinta pula Lalu gadis ini menunjuk ke arah kejauhan dan menceritakan tentang sosok hitam yang dilihatnya Tak ada siapa-siapa di situ Kata Wiro memperhatikan Orang itu sudah sejak beberapa hari ini menguntikku Pasti dia mempunyai maksud tidak baik Gadis penunggang kura-kura itu juga tidak kelihatan lagi Aneh, kalau begitu kau harus berhati-hati Kata Wiro lalu dia memperhatikan gerakan-gerakan yang dibuat oleh angsa putih Binatang itu selalu menjulurkan kepalanya ke arah batu besar di bawah sana Coba ku selidiki Mungkin ada sesuatu di balik batu itu Apakah kau membaui sesuatu? Wiro bertanya sambil mendongak Berusaha membaui aliran udara Aku seperti mencium bau harum Kata Luh cinta Betul Itu adalah harum bau tubuh dan pakaian periangsa putih Kata Wiro pula Kau tunggu di sini Aku akan memeriksa kebalik batu besar itu Sambil memperhatikan Wiro menuruni lareng bukit Dalam hati Luh cinta berkata Sampai sedekat mana hubungan pemuda itu dengan periangsa putih Bagaimana dia bisa mengenali harum bau tubuh dan pakaian seng peri? Wahai Mengapa aku berpikir sampai ke situ? Kalaupun antara mereka ada jalingan hubungan tertentu Ku rasa wajar-wajar saja Bukankah peri bermata biru itu sangat cantik dan baik budi Peri lakunya Luh cinta termangu sesaat Dia tersentak ketika mendengar teriakan Wiro dari balik batu Luh cinta? Lekas kemari Aku menemukan periangsa putih Luh cinta segera menuruni lareng bukit batu Wiro dilihatnya berdiri di depan sebuah goa Ketika dia merunduk dan memperhatikan ke dalam goa benar saja Di dalam sana terbujur sosok perempuan berpakaian sutrap putih dan menebar bau harum Jangan-jangan dia sudah jadi mayat Mati dibunuh, kata Luh cinta dengan wajah cemas Waktu tadi ku sentuh kakinya masih terasa panas Tolong aku menarik tubuhnya keluar dari dalam goa Dua orang itu kemudian menarik tubuh periangsa putih yang ada dalam goa atau sumur melintang Lalu membaringkannya di satu tempat datar Dia masih bernafas, tapi tubuhnya tidak bergerak Mungkin pingsan, Wiro gelengkan kepala lalu menceritakan apa yang terjadi dengan periangsa putih Waktu berkelahi melawan kakek bernamalah hidung besar Berarti dia terkena ilmu penyerap tubuh yang disebut ilmu menjerat-urat Orang yang berada di bawah pengaruh ilmu ini akan menjadi seperti pingsan, metel, terpejam tubuh tak bisa digerakan Setahuku itu adalah salah satu ilmu yang dimiliki hantu muka dua Hantu muka dua pasti telah mengajarkannya padalah hidung besar, kata Wiro Lalu dia berlutup di samping tubuh periangsa putih Di leher sang peri sebelah kanan kelihatan tanda kebiru-biruan Ilmu totokan tanpa menyentuh, kata Wiro dalam hati Lalu dia ulurkan tangannya, siap untuk menotok urat besar di leher sang peri Di sampingnya luh cinta mengeluarkan suara tertahan Wiro berpaling, dilihatnya gadis itu memandang padanya dengan wajah kemerahan Pendekar 212 garuk-garuk kepala lalu tertawa Dalam hati dia membatin Mungkin gadis ini cemburu kalau aku menyentuh periangsa putih Memikir begitu maka Wiro berkata Luh cinta, hanya ada satu kerum untuk membebaskan periangsa putih dari sirapan ilmu menjerat-urat Yaitu menotok uratnya yang kelihatan biru itu Paras luh cinta mendadak tambah merah Gadis ini palingkan mukanya kejurusan lain Walah, apalagi yang salah ini pikir Wiro sambil garuk-garuk kepala Begitu dia ingat meledak tawanya Mengapa kau tertawa tanya luh cinta heran? Aku melihat wajahmu merah sampai ke telinga Aku tahu sebabnya Kau mungkin menganggap aku kurang ajar Bukankah totok di negeri ini berarti payudara perempuan? Ha, 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 kau Kalau sudah tahu mengapa masih menyebut tanya luh cinta merengut Tapi mulutnya mengembang, bibirnya bergetar lalu tawanya menyembur tak tertahankan lagi Karena malu gadis ini akhirnya tutup wajahnya dengan dua tangan Seharusnya aku mengatakan tutup Bukan tuh, sudah Kita harus segera menolong periangsa putih Kata luh cinta pula Kau yang melakukan, aku akan memberitahu caranya Lalu Wiro luruskan dua jari tangan kanannya Kerahkan tenaga dalammu ke tangan Dua ujung jari yang diluruskan harus menutup urat besar di leher itu Tapi ingat, pada saat jari menutup Tenaga dalam harus sudah sampai di ujung-ujung jari Bukan sebelum atau sesudahnya, aku takut kesalahan Kau saja yang melakukan, kata luh cinta sambil menggeleng Wiro pegang tangan kanan si gadis, luruskan dua jarimu Yang tengah dan yang telunjuk, luh cinta diam saja Dia pandangi tangan Wiro yang memegangi lengannya Tangannya bergetar aneh Getaran itu terasa sampai ke dada Membuatnya seolah tenggelam dalam satu kebahagiaan yang sebelumnya tak pernah dirasakan Seumur hidup baru sekali Itu luh cinta dipegang tangannya oleh seorang lelaki Dia ingin menarik, tetapi seperti ada yang mendorong agar dia tidak melakukan hal itu Hai, katamu kita harus segera menolong pri ini Kau tunggu apalagi luh cinta Sementara itu tanpa setau kedua orang yang sedang berpegangan tangan ini Di balik sebuah batu besar seorang gadis berpakaian Jenga menggigit bibirnya memperhatikan Wiro dan luh cinta Aku memang sudah menduga Ternyata gadis bernama luh cinta itu lebih berbahaya daripada periangsa putih Tidak tahan melihat Wiro berpegang-pegangan dengan luh cinta Gadis di balik batu itu yang bukan lain luh je ita adanya Akhirnya balikan diri Tinggalkan ereng bukit itu menuju ke satu tempat yang dikelilingi batu-batu tinggi Di mana dia meninggalkan kurak-kurak raksasa tunggangannya Baru saja dia duduk di punggung kurak-kurak coklat itu Tiba-tiba sudut matanya melihat satu bayangan berkelebat dekat batu besar di sebelah kiri Luh jelita berpaling Dia agak tergagau ketika melihat di atas batu besar yang hanya terpisah kurang dari 10 tombak Di sebelah kirinya tegak seorang berpakaian serba hitam Mukanya tertutup oleh sejenis tanah liat yang dicat hitam hingga siapa adanya orang ini Atau bagaimana wajah aslinya sulit dikenali Setan alas gentayangan siang bolong luh jelita memaki sendiri lalu mengebrak tunggangannya Tunggu Katakan, apakah kau gadis anak murid nenek sakti dari lembah laukata hijau bernama luh masigi Karena masih berada dalam keadaan kesal Luh jelita yang biasanya genit dan pandai merayu ini menjawab senaknya Setan hitam disiang bolong Kalau bertanya tentang katak, jangan bicara denganku Tapi bicara dengan kodok Hik, hik, hik habis berkata begitu luh jelita tepuk keras-keras punggung Lalu coklat kura-kura tunggangannya Binatang ini serta meria melesat ke udara meninggalkan sosok serba hitam di atas batu sana Kembali pada Wiro dan Luh Cinta Sekarang alirkan tenaga dalam Luh Cinta Bukannya melakukan apa yang dikatakan Wiro Tapi malah pandangi pemuda itu dengari matanya yang bening bagus Dipandangi seperti itu pendekar kita jadi bingung sendiri Kalau begini, sampai pagi tak akan jadi-jadinya aku menolong periangsa putih Lalu Wiro kerahkan tenaga dalamnya Aliran hawa sakti itu menyusup masuk ke dalam dua jari Luh Cinta Begitu ujung jari si gadis bergetar tanda tenaga dalam yang dialirkan sudah mencapai ujung-ujung jari Wiro segera tusukan jari-jari itu ke bagian leher periangsa putih yang kebiru-biruan Saat itu juga periangsa putih buka sepasang matanya yang biru Dia melihat langit Lalu melihat Luh Cinta dan terakhir sekali pandangannya membentur Wiro Di mana aku apa yang terjadi? Wahai Luh Cinta, periangsa putih bangkit dan duduk Matanya kemudian melihat tangan Wiro yang masih memegangi tangan Luh Cinta Luh Cinta cepat-cepat menarik lengannya sementara Wiro coba tersenyum sambil garuk-garuk kepala Dilihatnya paras periangsa putih berubah Kalian berdua, sedang apa di sini? Tanya Seng Peri perlahan dan ada nada kecemburuan dalam pertanyaannya itu Wiro tak bisa menjawab Luh Cinta juga tidak mengeluarkan suara Dalam hatinya gadis ini berkata Jangan-jangan peri ini menduga aku tengah berbuat yang bukan-bukan di tempat ini bersama Wiro Wiro, bagaimana aku, kita bisa berada di sini? Periangsa putih kembali bertanya Nanti saja aku ceritakan Sekarang kita harus melakukan sesuatu untuk menjebak orang yang membawamu kemari Kau dan Luh Cinta sembunyi di balik bebatuan Biar aku yang masuk ke dalam goa itu Ternyata seperti yang diceritakan sebelumnya lah hidung besar memang kena dijebak ketika dia muncul lagi di tempat itu bersama rombongan orang-orang istana kebahagiaan Bukan saja dijebak malah dadanya sempat dihantam tendangan pendekar 212 Wiro Sableng 13 Sekarang kita ikuti apa yang terjadi dengan Luh Cinta dan periangsa putih Begitu nenek si pembedol usus dan pelawak sinting berkelebat kehadapan mereka Luh Cinta segera menyongsong Dengan suara lembut dia menegur Sepasang kakek dan nenek Kami tahu kalian adalah orang baik-baik di dalam hati kalian pasti ada apa yang dinamakan kasih sayang Lalu mengapa tegah hendak menyerang kami? Kalau hanya karena alasan kalian adalah kaki tangan hantu muka 2 dan mengharapkan imbal jasa berupa harta atau kedudukan Ketahuilah kalian telah tertipu Imbalan kasih sayang tidak sebagus dan seindah imbalan kejahatan Bukankah lebih baik bagi kalian meninggalkan tempat ini? Meninggalkan istana kebahagiaan dan hantu muka 2 Berbuat baik di jalan yang penuh kasih antara sesama nenek berkumis halus pandangi Luh Cinta sesaat Lalu sambil menuding dengan telunjuk tangan kanannya dia tertawa cekikikan Aku yang tua hendak diberi pelajaran oleh seekor cecunguk hijau Hik, 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 sungguh menggelikan Di ujung kematian kau masih bisa bersyair wahai gadis yang keningnya ada bunga tanjung di sebelah si nenek Kakek bernama si pelawak sinting menyahuti Tapi sahabatku, syair gadis itu lumayan bagus Bisa ku jadikan bahan nyanyian pengiring tarian ku lalu kakek ini pukul tamburnya dan menari berjingkat-jingkat dan mulai menyanyi Na, 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 ni, 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 ni peri angsap putih yang tidak sabaran melihat kelakuan kakek ini segera membentak Pelawak sinting, adik kembarmu pernah memberi pengampunan padamu Pemuda asing bernama Wiro Sableng itu tempoh hari juga batal dari niat membunuhmu Nyatanya kau tidak kapok Masih memasukkan diri sebagai pelawak sinting dan masih jadi kaki tangan mantu muka dua Hari ini biar aku yang memberi pelajaran padamu agar kau bisa kapok seumur hidup Na, 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 ni, ni, ni si pelawak sinting bernyanyi lalu mensibir Peri angsap putih, tempatmu di langit di atas sana Mengapa turut campur urusan orang di negeri latanah silam wahai kakek bernama pelawak sinting Di dalam otakmu aku yakin tidak ada kesintingan Di dalam hatimu pasti ada kasih Jangan lihat siapa adanya peri sahabatku ini Tapi dengar apa ujarnya Pergilah dari sini sebelum terlambat pelawak sinting Jangan dengar ucapan gadis hijau bau susu ini Bentak si nenek pemberdolusus Habis membentak dia langsung menerjang Luh Cinta Tangan kanannya yang hitam dan berbulu panjang melesat ke perut si gadis Dari kel orang menyeran jelas nenek itu memang hendak membobol perutnya Luh Cinta masih sempat menarik nafas dalam tanda kecewa Lalu dia cepat melompat ke samping menghindarkan diri dari serangan si nenek Tapi alangkah kagetnya gadis ini ketika tangan kanan si pemberdolusus meluncur tambah panjang Seolah bisa diurur Luh Cinta terpoke kaget Nah, nah, nah Nih, nih, nih si pelawak sinting terus bernyanyi dan memukul tamburnya Namun sepasang matanya yang belok melirik tajam ke arah periangsa putih Periangsa putih yang tahu ketinggian ilmu dan keganasan nenek berkumis halus berkaki pendek sebelah itu Apalagi ketika melihat bagaimana sekali mengebrak saja dia siap untuk menghantam jebol perut Luh Cinta Tanpa tunggu lebih lama segera goyangkan kepalanya Dua larik sinar biru menderu keluar dari sepasang matanya Membeset ke arah nenek si pemberdolusus Peri sesat Kau telah banyak mencelakai kawan-kawanku Hari ini aku mewakili mereka menghukumu teriaksi pemberdolusus Nenek ini marah sekali Karena dua larik sinar biru dari metuseng peri memaksa dia menarik pulang serangannya yang tadi dianggapnya dapat merobek perut Luh Cinta Didahului pekik melengking sosok si nenek melesat dua tombak ke atas Tapi aneh dan mengerikannya dua tangannya yang hitam melayang tertinggal di sebelah bawah seolah tanggal dari persendian Melesat menyambar ke perut Seng Peri Dua tangan pembetot roti seru periangsa putih mengenali serangan ganas yang dilancarkan si nenek Dengan tenang dia membuat gerakan mengelak Namun tidak disangka, dari sebelah atas kaki kanan lawan yang tadi melayang ke udara Menderu mengincar batok kepalanya sebelah belakang dan lebih celakanya lagi di saat yang sama payung daun milik si pelawak sinting berputar melayang Menyambar ke arah leher kanan periangsa putih Seperti diketahui payung itu walau terbuat dari daun kering namun memiliki kehebatan luar biasa Sajangankan tubuh manusia, pohon atau batu saja pasti akan putus jika sampai kena tersambar Diserang dari tiga jurusan seperti itu sungguh sulit bagi periangsa putih untuk selamatkan diri Salah satu dari tiga serangan pasti akan bersarang di tubuhnya yaitu dua sambaran tangan yang akan merobek dan membedoh lususnya Tendangan pada bagian belakang kepala atau terabasan payung daun Luh cinta kaget besar Periangsa putih yang barusan menolongnya dari serangan si nenek kini malah dikeroyok ganas seperti itu Wahai Jika kasih tidak lagi dapat menyejukkan hati menyehatkan pikiran Jangan salahkan kalau kekerasan merupakan jalan keluar yang tidak enak Gadis itu berseru Tubuhnya bergerak seperti sosok seorang penari Dua tangannya dengan lemah gemulai didorongkan ke arah si pelawak sinting Pelawak sinting Awas! Serangan tangan dewa merajam bumi yang berteriak memberi ingat si pelawak sinting adalah hantu muka dua Tapi terlambat Di depan sana payung yang hendak membabat putus bahu kanan periangsa putih mental hancur bertaburan Tamburnya ikut terlempar berantakan Di saat yang sama si pelawak sinting terpental jauh Mulutnya muntahkan darah segar Tubuhnya terbanting ke atas tanah berbatu-batu Menggerung kakek ini segera berkelebat bangkit tapi dia hanya bisa keluarkan suara gerungan karena dapatkan sekujur tubuhnya lumpuh tak berdaya Tak bisa lagi digerakkan barang sedikitpun Itulah keganasan serangan tangan dewa merajam bumi yang dilancarkan Luh Cinta Siapa saja yang sampai terkena maka tubuhnya akan menjadi lumpuh tak berdaya Sulit disembuhkan alias bakalan cacat seumur hidup Selama ini Luh Cinta jarang sekali mengeluarkan ilmu itu Dia lebih suka menasehati lawan agar insaf dan bertobat Namun jika lawan tidak bisa lagi diajak bicara dan tetap membangkang malah nekat maka tak ada jalan lain Gadis setan alas Hari ini biar aku mencabut pantangan membunuh perempuan asal kau bisa kuhabisi teriak hantu muka dua marah besar melihat apa yang terjadi dengan si pelawak sinting Sampai-sampai dia punya niat menyalahi larangan Manusia berwajah dua yang saat itu menampilkan muka-muka raksasa angkat dua tangannya Yang satu siap melepas pukulan hantu hijau penjungkir roh Satunya lagi hendak menghantamkan pukulan tangan hantu tanpa suara Ilmu kesaktian bernama hantu hijau penjungkir roh itu merupakan satu sinar hijau berbentuk segitiga yang bisa membuat sasaran menjadi leleh lunak seperti lumpur Aslinya ilmu yang dirampasnya dari hantu lumpur hijau itu melesat keluar dari sepasang net Namun belakangan hantu muka dua mampu mengeluarkan dari tangan kiri atau kanan hingga kehebatannya menjadi berlipat ganda Selain itu pukulan tangan hantu tanpa suara yang dirampas hantu muka dua dari hantu tangan empat bisa membuat sosok luh cinta tersedot sebelum dihancur luluhkan Pada saat yang sangat menegangkan begitu rupa tiba-tiba betina bercula berkelebat ke hadapan hantu muka dua dan berseru Wahai junjungan raja deh raja segala hantu Mengapa bertindak bodoh mau menyengsarakan diri sendiri melanggar pantangan membunuh perempuan Biar aku yang akan menghabisi gadis binal berpakaian biru itu Tapi aku mohon jangankah suruh bunuh dulu pemuda asing bernama Wiro Sableng itu Kau tahu maksudku bukan? Aku sudah jatuh hati padanya pada pandangan pertama hik, hik, hik hantu muka dua tersadar Sambil turunkan dua tangannya dia membentak Banci soalan Lekas kau hadisi gadis bernama Luh Cinta itu hantu muka dua lalu berpaling pada empat lelaki bertubuh besar yang menjadi pengusungnya Dan berteriak berikan perintah, kurung pemuda asing itu Jangan biarkan dia lolos Beritahu dua kakek itu agar tidak membunuhnya empat lelaki pengusung tandu hentakan kaki kanan ke tanah membuat bukit batu bergetar Lalu sereet, sereet, mereka cabut kain coklat penutup kepala dan kibaskan di udara Kain itu serta merta berubah bentuk seperti sebuah segitiga dan menjadi kaku seperti sebilah besi sehingga merupakan sebuah senjata berbahaya Melihat seng junjungan kabulkan permintaannya, betina bercula jatuhkan diri berlutut Terima kasih wahai junjungan Kau mengawalkan permintaanku sikap betina bercula benar-benar seperti menghormat dan berterima kasih Tapi sambil menjura dan berkata dua tangannya enak saja meluncur ke depan memegangi paha hantu muka dua Tangannya lalu mengusap naik ke atas Banci Jahanam Jangan sampai aku berubah pikiran dan menggebuk batok kepalamu bentak hantu muka dua Betina bercula cepat melompat bangkit tersenyum cengengesan sambil usap-usap rambutnya yang keriting lalu tertawa cekikikan Dia segera berpaling ke arah luh cinta namun sebelum sempat bergerak lebih jauh tiba-tiba terdengar satu jeritan merobek langit Dua tangan aneh nenek si pembedol usus yang melayang di udara kelihatan berselomotan darah Dalam genggamannya melingkar berkelojotan usus manusia Mengerikan luar biasa untuk disaksikan Luh cinta keluarkan suara seperti mau muntah Betina bercula terpekek angeri Apalah yang terjadi? Jangan-jangan periang sap putih telah jadi korban keganasan nenek satu itu empat belas pada waktulah suling maut mengebukkan suling tengkoraknya dan asap beracun mengepul ganas Pendekar 212 Wiro Sableng segera tutup jalan nafas dan rundukan kepala seraya balas menghantam dengan pukulan segalung ombak menerpa karang Wiro berlaku cerdik Yang digempurnya bukan kakek di atas dukungan tetapi justru kakek yang mendukung yakni silah hidung besar Seperti diketahui lah hidung besar sebelumnya telah terluka parah di bagian dada sebelah dalam akibat pendangan Wiro Tulang dada dan beberapa iganya remuk Walau dia telah diberi tambahan kekuatan oleh lah suling maut namun keadaan lukanya yang cukup parah membuat lah hidung besar hanya bisa bertahan selama empat jurus Di jurus-jurus selanjutnya dia mulai kebuakan menjadi bulan-bulanan serangan Wiro Apalagi Wiro sengaja menghantam dengan pukulan-pukulan sakti mengandung tenaga dalam tinggi Lah hidung besar mulai terhuyung-huyung Dua kakinya tidak mampu lagi membentuk kuda-kuda bertahan apalagi menyerang Menyadari keadaan kawan yang mendukungnya seperti itulah suling maut keluarkan suara bergumam keras Dia sedot sulingnya menghirup asap beracun dalam tengkorak Lalu asap itu disemburkannya berulang kali ke arah pendekar 212 Sambil menyembur tangan kanannya bergerak menghantamkan suling tengkorak Sesekali tubuhnya melesat ke udara lalu menukik lancarkan serangan berupa gebukan yang selalu diarahkan ke kepala Wiro Selesai mengebuk dia kembali hingga di bahulah hidung besar Untuk beberapa jurus Wiro tertaksa bertahan menghadapi serangan beruntun yang dilancarkan kakek berambut putih itu Walau dia mampu menahan nafas menjaga diri dari rasukan asap beracun namun lama-lama ada juga asap yang menembus jalan pernafasan pendekar 212 Wiro Sableng Akibatnya aliran darah Seng Pendekar mulai tidak teratur Selaka keluh Wiro dalam hati Dia segera kerahkan hawa sakti untuk mengatur jalan darah dan rabah kapak maut Naga Geni 212 untuk menghindari diri dari keracunan Seperti diketahui selama digembleng oleh yang Sinto gendeng di puncak gunung gede Wiro telah dibekali berbagai ilmu antaranya ilmu kebah racun Namun kehebatan luar biasa dari asap tengkorak la suling maut masih sanggup menembus benteng pertahanannya walau tidak sampai membuat dirinya jatuh celaka La suling maut memang bukan kakek sembarangan Kakek yang tidak mampu berjalan jauh dengan kakinya sendiri juga tidak bisa bicara ini satu kali berhasil menipu Wiro Ujung sulingnya membeset di bahu kiri Seng Pendekar Breat baju putih pendekar 212 lobek besar Kulit bahunya ikut terkelupas Darah mengucur Di saat yang sama di kakek menyembur ke depan Hus asap hitam beracun melabrak ke arah wajah Wiro Sambil tutup jalan nafas Wiro jatuhkan diri berlutut Tangan kiri lepaskan pukulan sinar matahari Diarahkan padalah suling maut Selagi cahaya putih menyilaukan dan panas berkiblat di udara Wiro berguling di tanah Begitu bangkit dia hanya tinggal setengah langkah dari hadapanlah hidung besar Kakek berhidung besar itu menggertak beringas Kaki kanannya diangkat untuk menendang kepala Wiro Justru ini adalah satu kesalahan besar Dalam keadaan semakin lemah seperti itu dan masih mendukung kawannya di atas bahu Dia kehilangan keseimbangan Bukan saja tendangannya tidak mengenai sasaran Tapi ketika Wiro keluarkan jurus silat bernama Largila membelit pohon menarik gendawa yang diwarisinya dari tua gila di pulau Andalas Lah hidung besar tak mampu lagi selamatkan diri Lasuling maut yang tahu bahaya serta meriam melompat cari selamat dan hinggap di atas sebuah batu besar dengan mulut menggembung keluarkan suara menggumam Matanya melotot memperhatikan apa yang terjadi dengan temannya Saat itu Wiro berhasil menangkap pingganglah hidung besar Ketika dia siap untuk menjotoh si kakek di arah hidungnya yang besar Tiba-tiba matanya sempat melihat bahaya besar mengancam periangsa putih Dua tangan aneh si pembedoh lusus melayang di udara siap untuk merobek perut dan membedoh lusus peri itu tanpa terlakan Di saat yang sama serangan payung berputar dan tendangan kaki di belakang kepala datang pula dengan segala keganasannya Walau serangan di kepala dapat dilakan dengan merunduk cepat dan serangan payung dihancurkan oleh luh cinta Namun serangan dua tangan aneh yang mengapung di udara tak mungkin dihindarkan Sesaat lagi dua tangan si pembedoh lusus akan merobek perut periangsa putih dan membetot semua isi yang ada di dalam Ya tiba-tiba sesosok tubuh melayang di depan tubuh seng peri Di atas sana si nenek pembedoh lusus berseru kaget dia tidak mampu menahan gerak dua tangannya yang mengapung di udara Beri atas terdengar suara robeknya perut menyusul jeritan setinggi langit Periangsa putih terjajar ke belakang Lalu terpekik dan memandang ke bawah ke arah perutnya Mukanya yang barusan pucat seperti mayat jadi berdarah ketika menyadari bahwa bukan perutnya yang robek dan bukan ususnya yang bergelantungan dalam genggaman dua tangan di depan sana Berak sosok yang tadi melayang di depan sang peri roboh ke tanah Itulah tubuh kakek bernamalah hidung besar yang tadi dilemparkan wero untuk membenteng melindungi periangsa putih dari serangan dua tangan si nenek pembedoh lusus Tiga orang menggerung marah menyaksikan kejadian itu Yang pertama tentu saja pemilik dua tangan yang kesalahan menjebol perut dan membunuh kawan sendiri yaitu nenek si pembedoh lusus Yang kedua adalah hantu muka dua dan yang ketiga kakek berambut putihlah suling maut Karena tidak mampu lagi berjalan atau berlari dengan kaki sendiri kakek ini gulingkan dirinya ke bawah Sambil menggelinding dari lereng batu dia lemparkan tongkat tengkoraknya ke arah pendekar 212 wero sableng Saat itu wero yang telah kerasukan oleh asap hitam beracun di samping terkesiap sendiri melihat apa yang terjadi dengan lahidung besar yang tadi dilemparkannya Sesaat berada dalam keadaan lengah Dia baru sadar kalau dirinya diserang orang pada saat suling tengkorak itu hanya tinggal tiga jengkal lagi dari pelipis kirinya Pada saat yang genting itu tiba-tiba dari balik batu besar di samping kiri melesat satu bayangan hitam Luar biasa sekali gerakan orang ini karena dia mampu menangkap suling tengkorak yang sesaat lagi akan menghantam kepala pendekar 212 Wero melengek kaget Berpaling dia dapatkan dirinya berhadap-hadapan dengan seorang berpakaian serbah hitam Wajah orang ini tertutup sejenis tanah liat yang juga berwarna hitam Makhluk hitam, aku tidak tahu kau ini seran kesiangan atau manusia sepertiku Yang aku tahu kau barusan telah menyelamatkan jiwaku Aku berhutang budi berhutang nyawa padamu Aku mengaturkan terima kasih wero lalu membungkuk dalam-dalam Keraak Keraak tangan hitam yang mencekal suling tengkorak bergerak meremas secara aneh Suling dan tengkorak hancur berkeping-keping Asap hitam mengepul tapi sudah kehilangan racun jahatnya Astaga pendekar 212 tercekat kaget Sahabatku, aku melihat sendiri Kau menghancurkan suling dan tengkorak itu dengan ilmu mematah tulang bernama kopo Bagaimana mungkin? Dari mana kau mendapatkan ilmu itu? Siapakah sebenarnya? Harap suri memberitahu, seperti diketahui wero sendiri memiliki ilmu yang sama yang didapatnya dari nenek neko di negeri sakura Di balik wajahnya yang tebal tertutup tanah liat hitam Orang berpakaian hitam tersenyum, kau menyebutnya ilmu kopo Aku menamakannya ilmu keteng Mungkin bersumber dari orang dan negeri yang sama sambil bicara si hitam ini memandang kejurusan periangsa putih dan luh cinta Wahai sahabat, sebenarnya aku ingin sekali menemui salah seorang dari kalian di sini Namun agaknya kali ini bukan saat yang tepat Aku khawatir orang yang akan kutemui akan salah menduga Katakan apa keperiuanmu Aku pasti membantu, kata wero Si hitam gelengkan kepala Dia membuang hancuran suling dan tengkorak lalu menggosok-gosok telapak tangannya satu sama lain Jika umur sama panjang kita pasti bertemu lagi Wahai sahabat, mungkin pada saat itulah aku minta tolong padamu Aku akan menolongmu kapan saja sekarang Kata pendekar 212 Orang bersosok serba hitam ini memandang lagi kejurusan periangsa putih dan luh cinta Lalu berpaling pada wero Selama tinggal sahabat Baru saja dia berucap sosoknya lantas berkelebat lenyap Luar biasa cepat gerakannya, ujar wero sambil garuk-garuk kepala Saat itu tiba-tiba luh cinta berlari dari ketinggian lereng bukit sana disusul oleh periangsa putih Wero, orang serba hitam tadi Dia yang selama ini menguntit membayangi aku, astaga Mengapa kau tidak cepat memberit tahu ujar wero pula Dia sudah pergi Tapi jika melihat caranya bicara dan bagaimana dia barusan menyelamatkan diriku Aku punya dugaan dia tidak bermaksud jahat padamu Lalu mengapa dia selalu mengikutiku mungkin itu satu hal yang harus kau selidiki Siapa tahu dia ada sangkut prautnya dengan masalah yang tengah kau selidiki Tentang asal usulmu, berubahlah paras luh cinta mendengar ucapan wero Suaranya bergetar ketika berkata Kau mungkin benar Kalau begitu aku akan mengejar kejurusan dia lenyap tadi Jangan, jika dia punya kepentingan pasti dia yang akan mencarimu Lagi pula urusan di tempat ini belum selesai Apakah kau akan meninggalkan aku begitu saja luh cinta tertegun Karena tidak menyangka ucapan itu akan keluar dari mulut pemuda yang selama ini diam-diam selalu dikenangnya Ketika wero berucap begitu, periang sap putih sampai pula di tempat itu Gadis bermata biru ini seperti luh cinta juga jadi tertegun mendengar kata-kata wero itu Namun dasar perasaan mereka saling berbeda Kalau luh cinta tertegun saking gembiranya maka periang sap putih tertegun Karena tiba-tiba saja muncul rasa cemburu di lubuk hatinya Aku mendengar sendiri ucapan pemuda itu begitu mesra dan luh cinta menatap wero tak kalah mesanya Wahai, sampai sejauh mana sebenarnya hubungan kedua orang ini Jangan-jangan aku hanya, periang sap putih digit bibirnya sendiri Ketika tiba-tiba tiga orang muncul di tempat itu dan semua perhatian orang tertuju Pada si pendatang ini diam-diam periang sap putih balikan tubuh Berlari ke puncak bukit dan lenyap di balik bebatuan 15 Walau amarah hantu muka 2, lasuling maut dan nenek si pembeda usus meluap luar biasa Ketika melihat kematianlah hidung besar namun kedua orang ini jadi terpaksa menahan diri ketika melihat munculnya sosok orang serbah hitam yang selama ini menjadi nomor satu di kalangan orang istana kebahagiaan Apalagi begitu muncul langsung menangkap dan meremas hancur suling pengkorak Selain itu empat orang pengusung tandu yang barusan diperintah untuk mengurung pendekar 212 saat itu sama-sama terkesiap dan ciut nyali masing-masing begitu melihatlah hidung besar meregang nyawa dengan kerus sangat mengerikan Apalagi saat itu si pelawak sinting terkapar di tanah dalam keadaan lumpuh tidak berdaya Betina bercula, walaupun tak kurang suatu apa tapi nyalinya telah leleh banci satu ini tengah berpikir bagaimana bisa meninggalkan tempat itu dengan aman Tidak ketahuan hantu muka 2 juga tidak ketahuan pihak lawan Penolong budiman, desis hantu muka 2 dan lasuling maut hampir berbarengan Jadi ini wujud sosoknya Naga-naganya urusan bisa tidak karuan kalau aku meneruskan apa mauku Jahanam betul Yang hendak dibunuh tak dapat dilaksanakan, yang hendak diculik tak dapat dilakukan Hari ini terpaksa aku harus mengalah lagi hantu muka 2 memberi isyarat pada empat pengusung tandu agar segera mengangkatnya Namun mendadak terjadi perubahan Orang serbah hitam sehabis bicara dengan Wiro pergi begitu saja Nyali hantu muka 2 kembali bangkit Dia memberi isyarat lagi pada empat pengusung tandu, juga pada Betina bercula Dia sendiri segera turun dari tandu, siap untuk memimpin serangan terhadap Wiro dan kawan-kawan Si nenek pemberdolusus melayang turun dan cepat hendak memasang kembali dua tangannya yang tadi ditanggalkannya secara aneh Namun belum sempat dia bergerak tiba-tiba tiga orang melesat muncul dari balik batu-batu besar di lareng bukit itu Salah seorang di antara mereka berteriak Kencingi cepat Kencingi Biar tidak bisa kembali ke tempat asalnya berdesir darah si nenek pemberdolusus Wajahnya langsung pucat mendengar teriakan itu Dengan cepat dia melayang turun menyambar dua tangannya yang masih mengapung di udara dan masih berlumuran darah Sementara isi perutlah hidung besar yang tadi dibedolnya berhamparan di tanah Namun si nenek kalah cepat Seorang bocah berambut jabrik berpakaian serbah hitam telah lebih dulu mencekal dua potongan tangan Lalu melemparkannya pada seorang kakek berkuping lebar yang tegak dekat sebuah batu besar Begitu dua potongan tangan jatuh di hadapannya kakek ini berbalik Rorotkan celananya ke bawah lalu serdiak Kencingi dua tangan yang tergeletak di tanah itu Nenek si pemberdolusus meraung keras Dari kutungan tangannya mengepul asap disertai kucuran darah Selagi semua orang terkesiap melihat kejadian itu Pendekar 212 Wiro Sableng berseru gembira Naga Kuning Kakek setan ngompol Naga Kuning yang sosok tubuhnya kini sudah menjadi besar lambaikan tangan pada Wiro Si setan ngompol tarik celana butuhnya ke atas baru berbalik dan tertawa mengekeh Lupa akan suasana yang dihadapinya Wiro melompat menemui kedua orang itu Wiro, kami berhasil Hantu Raja Obat menepati janjinya Lihat, kami sekarang sama sebesar dengan kau kata Naga Kuning Bangga Wiro tertawa bergelak Setan ngompol mulai jelalafan matanya memperhatikan periangsa putih dan luh cinta Nenek si pembeda lusus yang sudah jejakan kakinya di tanah tiba-tiba membentak Gendut keparat Pasti kau yang memberitahu pada orang-orang dari negeri asing itu Pasti kau yang menyuruh mereka mengencingi dua tanganku hingga tak mungkin lagi ku pasangkan ke badan Jahanam betul Aku bersumpah akan membunuhmu seorang kakek gendut yang mukanya bulat dan ada tompel besar di pipi kiri saat itu duduk uncang-uncang kaki di atas sebuah batu besar tertawa mengekeh hingga perut dan dadanya yang gemrot berguncang-guncang Inilah si hantu raja obat, makhluk aneh yang telah mengobati Wiro hingga sosoknya menjadi sebesar orang-orang di negeri latanah silam Ternyata dia juga telah mengobati dua kawan Wiro yakni Naga Kuning dan kakek berjuluk si setan ngompol Kalau kau sudah tahu dan ingin membunuhku, apakah kau mau melakukannya sekarang? Hantu raja obat bertanya sambil melirik pada luh cinta lalu tersenyum dan kedipkan matanya Antara luh cinta dan hantu raja obat memang sudah saling mengenal dan kakek gendut ini pernah berhutang budi terhadap si gadis Mendengar ucapan hantu raja obat, si pembeda lusus hanya mengerutup panjang pendek Kalau kau memang masih butuh dua tanganmu itu, silakan ambil saja kata setan ngompol ikut bicara Tua bangka sualan, kau juga akan kubunuh nanti Dua tangan itu tak ada gunanya, tak bisa dipasangkan lagi ke tubuhku Jahanam bisa atau tidak bisa baiknya diambil saja nek Dibuat sob dan disantap ku rasa masih cukup enak Kata naga kuning pula membuat si nenek tambah meluap pamarahnya tapi tak berani berbuat apa karena jerih pada hantu raja obat Dia melirik pada hantu muka dua, lalu tanpa banyak cerita lagi segera tinggalkan tempat itu Hantu muka dua sendiri mengeram panjang pendek Tadi dia merasa lega dengan perginya penolong budiman yang berkepandaian sangat tinggi itu Tapi kini muncul hantu raja obat yang diketahuinya bersifat aneh dan memiliki ilmu sulit dijajagi Daripada cari perkara dia segera naik ke atas tandu Tapi hantu raja obat cepat menegur Kerabatku hantu muka dua Jangan pergi dulu Aku ingin bicara beberapa hal padamu Satu di antaranya tentang tanda bunga dalam lingkaran pucatlah dua wajah Hantu muka dua mendengar kata-kata hantu raja obat itu Aku tak ada waktu melayanimu jawabnya Percayalah, sahabatku ini orang baik-baik berkata Wiro Dia tidak akan mengencingi tangan atau kakimu Hantu raja obat tertawa mengekeh Betul Apa yang dibilang pemuda ini memang betul Ha, ha, ha hantu muka dua memaki habis-habisan Wajahnya depan belakang berubah menjadi wajah raksasa Dia gerakan tangannya ke pinggang Ketika tangan itu diangkat terdengar satu letusan kecil Lalu asap hijau menggebubu menutup pemandangan Hantu pengecut Pasti dia kabur sudah teriak hantu raja obat Benar saja, begitu asap hijau luruh lenyap Sosok hantu muka dua tak kelihatan lagi di atas tandu Melihat kejadian ini empat orang anak buah yang mengusungnya Serta merta melarikan diri berserabutan Hantu muka dua Jangan tinggalkan aku seru kakek rambut putih lah suling maut Setan ngompol dekati kakek ini lalu usap-usap rambutnya yang putih Kau mau ku kencingi atau ku tampar? Kau membuat susah sahabatku si pemuda itu ya kita sama-sama tua Mengapa berani dalam keadaan aku tidak berdaya karalah suling maut? Kau pandai bicara Sudah, biar ku tampar saja mulutmu sampai perot setan ngompol usap-usap telapak tangannya satu sama lain Lalu yang kanan bergerak, plaak Biar si kakek tidak menamparlah suling maut tapi menampar sebuah batu di samping kakek itu Batu hancur berantakan Tentu sajalah suling maut menjadi kecut Wajahnya langsung pucat memasi Ayo jawab, kau mau ku tampar atau ku kencingi bentak setan ngompol sambil jambak rambut putih si kakek Aku, aku memilih dikencingi saja Jawablah suling maut ketakutan setengah mati Semua orang yang ada di situ tertawa bergelak Dan suara tawa makin menjadi-jadi ketika gilanya si setan ngompol benar-benar mengencingi kepala lasuling maut Selagi semua orang tertawa rius sambil memperhatikan perbuatan setan ngompol Betina berculap pergunakan kesempatan untuk melarikan diri Sayang mati si setan ngompol sempat melihat Tanpa membetulkan celananya dia segera melompat mengejar dan mencikala herorang Ah, ternyata kau lumayan cantik Aku tidak akan mengencingimu Kau mau aku apakan tanya si kakek Seraya sunggingkan senyum dan kedipkan matanya Setan ngompol sama sekali tidak tahu kalau yang dihadapinya bukan perempuan sungguhan Kau kencingipun aku suka Jawab betina berculas sambil balas tersenyum genit membuat setan ngompol jadi belingsatan Tapi kalau mau mengencingiku jangan di depan orang banyak ini Kita cari tempat yang enak Jangan bercanda Kau mau menjajaku atau bagaimana tanya setan ngompol Aku sungguhan Masakan berani bercanda dengan kakek segagah ini makin belingsatan setan ngompol mendengar pujian itu Apalagi sambil bicara betina bercula lingkarkan tangannya dengan mesra dipinggang setan ngompol dan menuntunya kebalik sebuah batu besar Kek Wiro berseru Orang itu bukan per Wiro mengingatkan Tapi naga kuning cepat menyikut iganya Biar saja Sebentar lagi kakek gatal itu pasti tahu rasa kata naga kuning sambil menahan tawa Betul saja Tak lama setelah setan ngompol lenyap di balik batu besar tiba-tiba terdengar teriakannya Aduh, aduh, perempuan gila Kau apakan aku? Kau kira aku ini kelapa yang mau diremas jadi santan? Aduh, ketika Wiro, hantu raja obat dan naga kuning lompat kebalik batu mereka dapatkan si setan ngompol terbaring di tanah sambil tekapi bawah perutnya menahan sakit Betina bercula tak kelihatan karena memang sudah kabur melarikan diri Enak kek tanya Wiro Sialan kau Enak bapak moyangmu mau pecah rasanya kepalaku atas bawah suara tawa meledak lagi di tempat itu Terima kasih telah menonton!